KIN FE YANG MELIRIK ZANG CUAN DAN LIU MEI SEBELUM MENATAP PEMUDA BERPAKAIAN UNGU Tuan Muda Tian, dari mana orang ini berasal? Beraninya dia berkomplot melawan Yun Zifeng? Seseorang harus tahu. Sebagai anggota keluarga paling berkuasa kedua, status dan identitas Yun Zifeng tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, ia memiliki dua dominator sempurna sebagai pengikutnya. Meskipun mereka berada jauh di belakang para pengikut pangeran dan putri naga, mereka tetap merupakan yang terbaik di keempat benua. Tunggu. Karena benua selatan memiliki keluarga terkuat pertama dan kedua, seharusnya ada juga keluarga terkuat ketiga. Mungkinkah keluarga ketiga yang paling berkuasa di benua selatan adalah keluarga Tian ini? Zhang Chuan menatap Tuan Muda Tian dan tersenyum. Dia pasti akan datang dan membawa orang-orang bersamanya. Jangan khawatir. Aku kenal semua orang di sekitarnya. Yang terkuat adalah dominator yang sempurna. Tuan Muda Tian melambaikan tangannya. Mendengar ini, Zhang Chuan menjadi tenang dan tersenyum. Kalau begitu, masuklah ke benda suci spasial terlebih dahulu dan tunggu dia datang. Setelah itu, kita akan mengejutkannya. Oke. Tuan Muda Tian menganggup dengan senyum dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama kedua pria berpakaian hitam itu. Dengan bantuan Tuan Muda Tian, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Saat itu tiba, kita tidak perlu lagi melarikan diri. Kita bisa kembali ke kuil dengan damai dan menjalani hidup kita. Zhang Chuan memegang tangan Liu Mei dan tersenyum. Oke. Liu Mei menganggup dengan senyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari pasangan yang bersina. Gumam Kin Feiyang. Sebenarnya, siapapun yang punya otak akan tahu bahwa ini adalah jebakan. Karena dengan kekuatan Zhang Chuan dan Liu Mei, jika tidak ada seorangpun yang membantu mereka, mereka tidak akan punya nyali untuk mengajak Yun Zifeng keluar. Dia percaya bahwa Yun Zifeng pasti tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ini. Namun, seperti yang dikatakan Zhang Chuan, bahkan jika Yun Zifeng tahu, dia tetap akan datang. Karena Yun Zifeng tidak tahan ditipu dan dipermalukan seperti ini. Ini sama saja dengan memperlakukannya seperti orang bodoh. Ini bukan tentang bersikap impulsif. Ini tentang wajah dan martabat seorang pria. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Dentang. Disertai suara keras, sebuah pintu batu tiba-tiba muncul di langit. Sosok berpakaian ungu dengan cepat berjalan keluar dari dalam. Itu adalah Yun Zifeng. Artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Mata Kin Feiyang dipenuhi dengan keheranan. Meskipun benda-benda suci spasial tidak banyak di alam awan langit, dan siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dan status akan memilikinya, benda suci teleportasi ruang waktu ini sangat langka. Karena Yun Zifeng benar-benar memiliki alat ilahi teleportasi ruang waktu, tampaknya kedudukannya di keluarga Yun tidak rendah. Sementara itu, Zhang Chuan dan Liu Mei juga mendongak menatap Yun Zifeng. Ketika mereka melihat pintu batu, jejak keserakahan muncul di mata mereka. Mereka telah lama mendambakan artefak ilahi teleportasi ruang waktu ini. Dulu, mereka telah memikirkan segala macam cara untuk mengelabui Yun Zifeng agar memberikannya kepada mereka. Namun, Yun Zifeng telah melindunginya dengan sangat baik. Bahkan jika itu hanya untuk dipinjam, dia tidak akan setuju. Hal ini membuat mereka tidak punya cara untuk mundur. Namun, ini adalah kesempatan. Selama Tuan Mudatian menyingkirkan orang ini, artefak transmisi ruang waktu akan menjadi milik mereka. Kita sudah sampai, kata Zhang Chuan. Yun Zifeng menundukkan kepalanya dan menatap hutan. Ketika dia melihat mereka berdua, matanya dipenuhi amarah. Dia melambaikan tangannya, dan gerbang batu itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Dia melangkah maju dan mendarat di hadapan mereka berdua, sambil menyapukan pandangannya ke sekeliling. Jangan lihat, hanya kita berdua. Zhang Chuan mencibir dan bertanya, Katakan padaku, apa yang harus kami lakukan agar kamu memberi kami jalan keluar? Ketika Yun Zifeng mendengar ini, alisnya langsung dipenuhi dengan permusuhan. Dia tertawa sinis dan berkata, Ketika kamu berbohong kepadaku saat itu, tidakkah kamu berpikir akan ada hari seperti ini? Zhang Chuan terkekeh dan berkata, Kami tidak memikirkan hal itu, karena kami pikir kamu akan terus bersikap bodoh. Yun Zifeng mengepalkan tangannya, Matanya menyalah karena amarah. Dia telah memanfaatkannya, namun dia masih menyebutnya bodoh. Tapi tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Dia melirik Liu Mei lalu Zhang Chuan. Benar, aku memang bodoh, tapi aku sedikit lebih baik darimu, karena setidaknya aku tidak akan membiarkan wanitaku pergi dan merayu pria lain. Mata Zhang Chuan menjadi gelap. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang suka memakai topi hijau. Yun Zifeng terkekeh, lalu menatap Liu Mei dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu bukan salahmu. Liu Mei menatap Yun Zifeng dengan curiga. Apa yang salah dengannya? Dia bahkan tertawa. Kenapa kamu bilang itu bukan salahmu? Karena Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhmu mencari laki-laki tak berguna seperti itu? Dia hanya bisa membiarkan wanitanya mengorbankan penampilannya demi sumber daya dan kekayaan. Yun Zifeng tertawa keras. Dia sudah memikirkannya sekarang. Apa gunanya marah? Itu hanya akan memperburuk keadaan baginya. Sebaiknya dia bersikap lebih terbuka dan mempermalukan pasangan yang berselingkuh ini. Kamu diam. Zhang Chuan mengucapkan kata demi kata, tangannya terkepal erat. Marah karena terhina. Itu benar. Apa yang dapat dilakukan orang seperti Anda tanpa status atau latar belakang? Sebenarnya, tidak ada masalah jika tidak memiliki status atau latar belakang. Selama Anda memiliki keberanian, harga diri, dan kerja keras, tidak apa-apa. Tapi bagaimana denganmu? Anda bahkan tidak memiliki tulang punggung dan martabat dasar seorang manusia. Apakah kamu layak menjadi manusia? Menurutku kamu tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Tidak. Membandingkanmu dengan seekor anjing adalah sebuah penghinaan terhadap anjing. Karena jika Anda memberi seekor anjing sesuatu untuk dimakan, setidaknya ia akan mengibaskan ekornya sebagai ucapan terima kasih. Yun Zifeng mencibir sambil menatap Zhang Chuan seperti sedang menatap seekor anjing yang menyedihkan. Kau sedang mencari kematian. Rambut Zhang Chuan berdiri tegak saat aura mengerikan menyerbu ke arah Yun Zifeng, menutupi langit dan menutupi bumi. Dia adalah seorang penguasa tahap awal. Yun Zifeng hanya seorang penguasa setengah langkah. Sangat mudah baginya untuk membunuh Yun Zifeng. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Yun Zifeng. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ejekan. Memadamkan. Tiba-tiba, lima sosok muncul di depan Yun Zifeng. Mereka adalah lima pria besar. Satu penguasa tahap akhir dan empat penguasa tahap awal. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang seluruh tubuhnya hitam seperti arang. Dia adalah pengawal pribadi Yun Zifeng, si tua hitam. Begitu Old Hei muncul, dia menamparkan dan aura Zhang Chuan pun runtuh. Kamu benar-benar membawa orang ke sini. Zhang Chuan dan Liu Mei menatap Yun Zifeng dengan marah. Apakah aku bilang aku tidak akan membawa orang ke sini? Wajah Yun Zifeng dipenuhi dengan ejekan. Dia melirik Hei Tua dan berkata, bunuh mereka. Tidak, jangan bunuh mereka. Biarkan mereka hidup-hidup. Aku ingin menelanjangi mereka dan menggantung mereka di gerbang kuil. Biarkan semua murid kuil mengagumi sepasang anjing ini. Ya. Hei Tua mengangguk. Dia melangkah maju dan menyerang mereka berdua. Haha. Zhang Chuan tertawa dan berkata dengan nada mengejek, Yun Zifeng, Yun Zifeng, apakah kalian benar-benar mengira aku di sini untuk berdamai? Mata Liu Mei juga dipenuhi dengan ejekan. Yun Zifeng mengerutkan keningnya. Ledakan. Pada saat ini, Tuan Muda Tian memimpin dua pria berpakaian hitam untuk menyerang. Dengan kecepatan kilat, mereka langsung melumpuhkan laut ki milik Hei Tua. Apa? Ekspresi Old Hei berubah. Dia menahan rasa sakit dan mundur ke sisi Yun Zifeng. Dia berteriak pada keempat pria itu, lindungi Tuan Muda. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka langsung berdiri di depan Yun Zifeng dan menatap Tuan Muda Tian dan kedua orang lainnya, mata mereka penuh dengan kewaspadaan. Bajingan, itu kamu. Yun Zifeng menatap Tuan Muda Tian dengan tatapan tajam. Itu benar. Tuan Muda Tian mengangguk. Sudah lama aku berpikir kalau masalah ini tidak akan sesederhana itu, tapi aku tidak menyangka kalau itu adalah kamu. Wajah Yun Zifeng penuh dengan kemarahan. Tampaknya dendam di antara keduanya cukup dalam. Banyak hal yang tidak Anda duga. Tuan Muda Tian terkekeh dan melirik Zhang Chuan dan Liu Mei. Pada saat ini, mereka berdua berdiri di samping dengan seringai di wajah mereka. Tapi tiba-tiba, Tuan Muda Tian menatap kedua pria berpakaian hitam itu. Keduanya mengerti dan melangkah maju bersamaan. Mereka menghancurkan laut ki milik Zhang Chuan dan Liu Mei. Tuan Muda Tian, apa yang sedang Anda lakukan? Zhang Chuan dan Liu Mei menjerit dan menatap Tuan Muda Tian dengan kaget dan marah. Apakah kamu tidak mengerti? Kalian hanya dua buah catur. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku membantumu? Dengan sampah sepertimu, aku merasa tidak pantas untuk berkata sepatah katapun padamu. Lagi pula, meskipun Yun Xi Feng adalah saingan lamaku, kedua keluarga kita adalah sahabat. Jika kau menipunya, apakah aku akan membiarkanmu pergi? Wajah Tuan Muda Tian penuh dengan penghinaan. Bajingan kau. Hati Zhang Chuan dan Liu Mei mencelos saat mendengar ini. Tuan Muda Tian menatap Yun Xi Feng dan terkekeh. Kakak, lihat, kamu juga tidak menyangka ini, kan? Aku membantumu menyingkirkan pasangan yang bersina ini. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Yun Xi Feng mengerutkan keningnya. Apa yang sedang saya coba lakukan? Tuan Muda Tian tersenyum dan melambaikan tangannya. Kedua lelaki berjubah hitam itu menyerang lagi, dan sekali lagi, mereka menghancurkan lautan kik keempat lelaki di depan Yun Xi Feng. Bagaimanapun, mereka adalah dominator puncak. Di pihak Yun Xi Feng, orang terkuat hanyalah seorang dominator puncak. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Melihat kejadian ini, Yun Xi Feng langsung menggertakan giginya dan berteriak, He Tian, kau sedang mencari kematian. Dia Tian. Qin Fei yang sedikit tertegun. Nama belakangnya bukan Tian. Dia selalu mengira bahwa nama keluarga Tuan Muda Tian adalah Tian. Ternyata nama keluarganya adalah He. Karena nama keluarganya adalah He, masalah ini menjadi jelas. Seperti yang diduga, He Tian ini pasti anggota keluarga He. Terlebih lagi, statusnya di keluarga He mirip dengan Yun Xi Feng di keluarga Yun. He Tian menatap Yun Xi Feng yang jengkel dan merasa sangat senang. Dia tertawa keras dan berkata, bahkan jika aku mencari kematian, aku masih berdiri di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh aku. Yun Xi Feng mengepalkan tangannya erat-erat. He Tian, apakah kau mencoba memulai perang antara keluarga He dan keluarga Yun kita? Si tua hitam pun merasa cemas. Sebelum datang, dia sudah memberitahu Yun Xi Feng bahwa mungkin ada jebakan di sini. Namun, Yun Xi Feng tidak mendengarkan dan bersikeras untuk datang. Sekarang, bagus. Dia telah jatuh ke dalam perangkap He Tian. Jika Yun Xi Feng benar-benar mati di sini, bahkan jika He Tian tidak membunuhnya, ketika dia kembali ke keluarga, kepala keluarga tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, He Tian tercengang. Dia menatap si tua hitam dan tertawa. Kata-katamu agak lucu. Apakah perlu dengan sengaja memulai perang antara keluarga He dan keluarga Yunmu? Itu selalu ada. Selain itu, keluarga He kami tidak takut berselisih sepenuhnya dengan keluarga Yun Anda. Apa maksudmu? Si tua hitam menatap He Tian dengan kaget. 3492 He Tian tertawa, itu berarti keluarga Yunmu akan menghilang dari benua selatan. Berani sekali kau. Bahkan leluhurmu pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Si tua He meraung. Haha. Petik 2 Sekelompok orang konyol, mereka tidak tahu bahwa akhir dunia telah tiba. Sebentar lagi, hanya akan ada satu penguasa di benua selatan, dan itu adalah keluarga He Ku. Kenapa? Saat kau sampai di neraka, mungkin seseorang akan memberitahumu. He Tian tertawa terbahak-bahak, menatap kedua pria berpakaian hitam itu, dan berteriak, bunuh mereka semua. Kedua pria berpakaian hitam itu menganggup dan segera berjalan menuju kelompok Yun Xi Feng yang berjumlah enam orang. Yang mulia agak terlalu berpuas diri. Tiba-tiba, terdengar tawa samar dalam kehampaan. Hah. He Tian sedikit tertegun, dan segera melihat ke arah sumber suara, tetapi tidak ada bayangan sama sekali di tempat suara itu berasal. Pada saat yang sama, Zhang Chuan, Liu Mei, dua pria berpakaian hitam, dan kelompok Yun Xi Feng yang berjumlah enam orang semuanya menoleh untuk melihat, wajah mereka dipenuhi dengan sedikit ekspresi terkejut. Kedua pria berpakaian hitam itu memiliki keraguan yang sama seperti He Tian. Mengapa ada suara, tetapi tidak ada jejak seseorang? Namun yang mengejutkan Zhang Chuan, Liu Mei, dan Yun Xi Feng adalah karena suara ini agak familiar. Sepertinya, petik dua, itu dia. Tiba-tiba, sosok putih muncul dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Mereka masih ingat bahwa ketika mereka bertarung di negeri Setan Yin, mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang yang begitu kuat hingga menantang surga. Pemilik suara ini adalah pemimpin kelompok itu, pemuda berpakaian putih. Dia benar-benar ada di sini. Ini sungguh suatu kebetulan. Berpura-pura misterius. Tiba-tiba, He Tian mengeluarkan suara gemuruh saat indera keilahiannya menyeruak ke segala arah. Saya tidak berpura-pura misterius, dan saya juga tidak tertarik. Saya hanya menikmati pertunjukan yang bagus. Saat suara samar itu terdengar, seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari kehampaan. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Kaka, tolong aku. Tubuh Yun Xi Feng bergetar, lalu buru-buru menatap Qin Fei Yang dan berteriak kaget. Saudaraku, bantulah kami, kami pasti akan membalasmu. Old Hei dan keempat orang lainnya juga tampaknya telah melihat penyelamat mereka. Namun, He Tian dan kedua pria berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Betapa kuatnya dia. Ternyata dia hanya seorang dominator puncak. Ya. Setelah memahami kedalaman kelima hukum perang, kultifasi Qin Fei Yang telah mencapai dominator sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari dominator sempurna. He Tian menatap Qin Fei Yang dan terkekeh. Karena kamu sudah melihatnya, aku minta maaf, tapi aku harus membunuhmu untuk membungkamu. Bunuh aku untuk membungkamku. Qin Fei Yang terkejut. Dia terkesan dengan keberanian pria ini. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya. Membunuh. He Tian berteriak dingin. Niat membunuh terpancar di mata kedua pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, mereka membuka kekuatan hukum mereka dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berdiri tak bergerak di depan kelompok Yun Xi Feng yang beranggotakan enam orang. He Tian mengira Qin Fei Yang ketakutan setengah mati, dan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Namun, saat kedua tinju pria berpakaian hitam itu hendak mengenainya, Qin Fei Yang mengangkat kedua tangannya. Kelima jarinya terentang seperti cakar elang dan segera mencengkeram pergelangan tangan kedua pria itu. Kau sedang mencari kematian. Keduanya mencibir. Kalianlah yang mencari kematian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hukum sebab akibat meletus seperti gunung berapi, menghancurkan lengan kedua pria itu di tempat. Fluktuasi yang mengerikan itu membuat kedua pria itu terpental, menyemburkan darah. Apa? Wajah He Tian berubah. Wajah kedua pria berpakaian hitam itu juga pucat. Itu sebenarnya hukum sebab akibat. Sangat kuat. Kelompok Yun Xi Feng yang beranggotakan enam orang menatap punggung Qin Fei Yang dengan kagum. Terutama Yun Xi Feng. Orang di depannya tampak mirip dengannya, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia bahkan menguasai hukum sebab akibat. Pada saat yang sama, pupil mata Zhang Chuan sedikit mengecil, dan dia berbisik, mari kita ambil kesempatan untuk melarikan diri. Liu Mei mengangguk. Langsung. Keduanya diam-diam mundur, mengira tidak ada yang memperhatikan mereka. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka hadapi adalah Qin Fei Yang. Ketika Qin Fei Yang bertarung, dia tidak akan pernah melepaskan detail apapun. Dengan lambayan tangannya, hukum sebab akibat muncul, dan sebuah penghalang besar pun muncul, seketika menjebak kedua pria itu di tempatnya. Saudaraku, ampuni kami. Keduanya pun buru-buru memohon. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian tahu siapa aku? Beraninya kau memanfaatkan aku. Apakah kami pernah memanfaatkanmu? Mereka berdua tiba-tiba tampak sedih. Terakhir kali di tanah iblis Yin, kau bersikap menyedihkan di hadapanku, ingin meminjam tanganku untuk membunuh Yun Zifeng dan yang lainnya. Bukankah itu sama saja dengan memanfaatkanku? Qin Fei Yang terkekeh. Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Qin Fei Yang mengabaikan mereka berdua dan menatap kelompok Hetian yang beranggotakan tiga orang, lalu berkata, ku dengar kalian mengatakan bahwa keluarga Yun akan segera menghilang dari benua selatan. Dengan nada bicara yang begitu besar, sepertinya keluarga He kalian telah memilih untuk menjadi cakar naga. Naga. Kelompok Hetian yang beranggotakan tiga orang tercengang. Kelompok Yun Zifeng yang beranggotakan enam orang juga mencurigakan. Apa itu naga? Kau masih belum tahu tentang naga. Qin Fei Yang tercengang. Mungkinkah kelompok naga dalam keluarga He tidak mengungkapkan identitas mereka sebagai naga ilahi? Putri, ayo berangkat. Kedua pria berjubah hitam itu sadar kembali dan segera membawa Hetian pergi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menggunakan langkah ruang waktu, muncul di depan mereka bertiga. Kedua pria berjubah hitam itu panik dan buru-buru menangkupkan tangan mereka. Kami buta dan menyinggung yang mulia. Mohon maafkan kami. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Sepuluh teratai emas muncul. Apa? Inilah kedalaman hukum karma yang paling dalam. Kedua pria itu gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dia benar-benar memahami kedalamannya. Siapakah sebenarnya orang ini? Wajah Hetian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana Yun Zifeng bisa tahu keberadaan yang begitu mengerikan? Yang mulia, mohon berbelas kasihan. Keluarga He saya pasti akan membalas budi Anda di masa mendatang. Kedua pria itu sangat bingung. Meskipun mereka juga penguasa yang disempurnakan, dibandingkan dengan kedalaman tertinggi, mereka sangat berbeda. Pihak lain dapat dengan mudah membunuh mereka. Rasa terima kasih keluarga He. Gumam Qin Fei Yang. Itu benar. Keluarga He ku adalah keluarga nomor satu di benua selatan. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kedua pria itu mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan memperlihatkan gigi putihnya. Dia tersenyum dan berkata, apakah keluarga nomor satu itu hebat? Hah. Hetian dan dua orang lainnya tercengang. Yun Zifeng dan dua orang lainnya tercengang. Zhang Chuan dan Liu Mei juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka Qin Fei Yang akan mengatakan hal seperti itu. Siapa keluarga nomor satu? Itu adalah keluarga yang paling berkuasa di seluruh benua selatan. Mereka tidak hanya menguasai setengah kuil, tetapi mereka juga menguasai setengah sumber daya benua selatan. Keluarga seperti itu sungguh luar biasa. Tak ada yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi, orang ini justru meremehkan mereka. Salah satu pria berjubah hitam itu mengamati Qin Fei Yang dan menyampaikan suaranya kepada pria berjubah hitam lainnya. Sepertinya orang ini tidak mudah dihadapi. Kau bawa Tuhan muda pergi. Aku akan tinggal dan menghentikannya. Oke. Orang itu menanggapi dalam kegelapan dan menyapu Hetian sebelum bergegas maju. Kamu masih belum tahu bagaimana caranya menyerah. Qin Fei Yang bergumam. Kedua teratai emas itu membawa aura yang menakutkan saat mereka menyerang Hetian dan Hetian. Jangan pernah pikirkan itu. Melihat ini, pria berpakaian hitam yang menghalangi jalan Qin Fei Yang segera melepaskan aura penghancur. Menghancurkan diri sendiri. Qin Fei Yang tertegun, dan ejekan di matanya menjadi semakin tebal. Dengan lambayan tangannya, delapan teratai emas yang tersisa segera menyerbu dan menenggelamkan pria berpakaian hitam itu. Diiringi dengan jeritan menyakitkan, pria berpakaian hitam itu musnah di tempat. Pada saat yang sama, dua teratai emas lainnya juga mendarat di Hetian dan Hetian. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menggunakan langkah ruang waktu dan tiba di depan Hetian. Dia meraih bahu Hetian dan mundur. Namun, lelaki berjubah hitam itu tidak seberuntung itu. Ia tewas di tempat, darahnya berceceran di langit. Inikah kekuatan hukum tertinggi? Mereka berdua adalah penguasa puncak, tetapi mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ini terlalu mengerikan. Ketika Yun Zifeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Ketika tatapan mereka kembali tertuju pada Qin Fei Yang, tidak hanya ada rasa hormat, tetapi juga sedikit rasa takut. Qin Fei Yang mengamati medan perang dan tersenyum tipis. Dia dengan santai menghancurkan laut Ki milik Hetian dan mendarat di depan kelompok Yun Zifeng yang beranggotakan enam orang. Kelompok Yun Zifeng yang beranggotakan enam orang saling memandang dan membungkuk. Salam, Tuan Mudakin Tuan Mudakin Zhang Chuan, Liu Mei, dan He Tian tercengang. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia melempar He Tian ke tanah dan menatap Yun Zifeng. Kau mengenaliku. Yun Zifeng mengangguk. Terakhir kali aku melihatmu, aku merasa wajahmu tampak familiar. Ketika aku kembali dan bertanya-tanya, aku menemukan bahwa kau adalah Qin Fei Yang yang terkenal. Apa? Dia adalah Qin Fei Yang. Mata Zhang Chuan dan dua orang lainnya bergetar saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Itu benar. Dia adalah Qin Fei Yang, yang namanya mengguncang alam awan langit. Sekarang kau tahu kenapa dia tidak menaruh klan He Mu di matanya. Yun Zifeng mencibir sambil menatap He Tian yang tengah duduk di tanah dengan keadaan menyedihkan. Mendengar ini, mata He Tian dipenuhi ketakutan. Siapa di alam awan langit yang tidak mengenal nama Qin Fei Yang? Dia adalah sosok mengerikan yang telah menghancurkan Blood Hall sendirian. Bahkan leluhur tua klan He pun menjadi pucat saat mendengar nama Qin Fei Yang. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu. Qin Fei Yang melirik He Tian dan kemudian ke Yun Zifeng. Karena kamu sudah tahu identitasku, mengapa kamu berpura-pura tidak tahu sebelumnya? Saya. Yun Zifeng tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya, wajahnya tampak panik. Si tua hitam buru-buru menjelaskan, Tuan muda Qin, Tuan muda saya takut menyinggung Anda, jadi dia tidak mengatakan apapun. Apakah aku seseram itu? Mulut Qin Fei Yang berkedut saat dia tertawa. Ya, Yun Zifeng mengangguk secara naluriah, tetapi kemudian ekspresinya berubah saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak mengatakan kamu menakutkan. Maaf, aku sedikit gugup. Saya bisa melihatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia agak tertekan karena mampu menakuti orang dewasa sampai-sampai dia tidak dapat berbicara dengan baik. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Yun Zifeng berulang kali meminta maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya sambil mengeluarkan beberapa pil roh matahari langit dan melemparkannya kepada mereka. Terima kasih. Yun Zifeng sedikit terkejut lalu bergegas meraih pil itu dan mengucapkan terima kasih lagi. 3493 Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap dahinya. Meskipun dia memiliki senjata ilahi berdaulat dan domain pembantaian, dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Apakah ada alasan untuk begitu takut padanya? Itu benar. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan wajahnya bisa membuat orang yang hidup ketakutan seperti ini. Qin Fei Yang menatap Yun Zifeng dan berkata, Zhang Chuan, Liu Mei, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan terhadap mereka, tetapi serahkan He Tian padaku. Tentu, tentu. Yun Zifeng mengangguk. Qin Fei Yang menoleh ke He Tian dan bertanya sambil tersenyum tipis, apakah kamu ingin hidup? Ya. He Tian mengangguk tanpa ragu. Sikap arogannya sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Sama seperti Yun Zifeng, dia begitu takut hingga gemetar. Bagus. Jawablah apapun yang aku tanyakan. Jika kamu ragu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum bertanya. Pertanyaan pertama, apakah ada orang asing yang datang ke keluarga He Anda baru-baru ini? Ya. He Tian mengangguk. Orang asing. Yun Zifeng dan He Tua tercengang. Mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu pernah melihat orang-orang ini sebelumnya? Tidak. He Tian menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, menurutku, orang-orang inilah yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa keluarga Yun akan menghilang dari benua selatan. Itu benar. Meskipun aku tidak tahu identitas mereka, aku mendengar dari ayahku bahwa orang-orang ini sangat kuat. Mereka tidak hanya dapat membantu kita menghadapi keluarga Yun, tetapi mereka juga dapat membantu kita mengendalikan Dewa Templar dan senjata ilahi berdaulat. He Tian tidak berani menyembunyikan kebenaran. Apa? Mereka benar-benar ingin menyerang keluarga Yun kita. Yun Zifeng dan Old He saling berpandangan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Keberadaan macam apa yang bisa memberikan keluarga He keyakinan seperti itu? Meskipun keluarga Yun tidak berkembang sebaik keluarga He, tidak akan mudah menghancurkan mereka. Qin Fei Yang berkata, apalagi, apakah mereka mengatakan ingin berurusan denganku? Berurusan denganmu. He Tian sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Menurutku, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Pertanyaan kedua, kapan keluarga He Mu akan bergerak melawan keluarga Yun? Menurut ayah, kami akan bergerak setelah orang-orang penting itu pulih dari cedera mereka. He Tian berpikir sejenak dan berkata, lalu, apakah kamu tahu bagaimana mereka terluka? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. He Tian menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu, tapi aku tahu. Akulah yang menghancurkan tubuh mereka. Mereka adalah musuh bebuyutanku. Klan He Mu sebenarnya berkolusi dengan mereka. Sepertinya aku masih terlalu baik hati dan tidak membiarkanmu merasa putus asa. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Mereka adalah musuh bebuyutanmu. He Tian menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berkata, klan He ku sama sekali tidak tahu tentang ini. Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Aku akan memberitahu ayahku dan yang lainnya untuk menjauh dari orang-orang itu. Bagaimana menjadi seperti ini? Orang-orang yang datang untuk mencari klan He adalah musuh bebuyutan orang yang ganas ini. Bukankah bekerja dengan orang-orang ini berarti menjadikan Qin Fei Yang musuh? Kau tidak tahu, tapi leluhur tua klan He Mu pasti tahu. Namun, aku butuh kamu untuk kembali dan membantuku menyampaikan pesan kepada leluhur lama klan He Mu. Qin Fei Yang tersenyum. Tolong beritahu aku. He Tian tersenyum cepat. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia akan mendengarkan apapun. Mengenai apakah dia akan mengikuti instruksi Qin Fei Yang ketika dia kembali ke klan, itu akan tergantung pada suasana hatinya. Qin Fei Yang mengamati He Tian dan tersenyum. He Tian juga tersenyum meminta maaf. Namun, ketika dia melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Pertanyaan terakhir. Di mana orang-orang asing itu tinggal di klan He Mu? Qin Fei Yang bertanya. Bagian belakang gunung. He Tian menjawab. Tidak buruk. Kamu sangat jujur. Qin Fei Yang terkekeh. Tentu saja, tentu saja. He Tian mengangguk. Kepalanya tergantung di ujung pisau. Bagaimana mungkin dia tidak jujur? Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel boneka muncul dan memasuki kepala He Tian dengan kecepatan kilat, mengendalikannya dengan kuat. Apa yang kau lakukan padaku? He Tian terkejut. Tidak banyak. Aku hanya mengendalikanmu. Selama kepatuh, aku akan mempertimbangkan untuk mencabut kendaliku atas dirimu. Sekarang, kau boleh kembali. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Wajah He Tian menjadi pucat. Dia pikir dia bisa melarikan diri dengan aman, tetapi dia tidak menyangka hidupnya masih berada di tangan pihak lain. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Tidak, tidak. He Tian melambaikan tangannya dengan cepat dan terbang ke langit. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Yun Zifeng tercengang. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, kau benar-benar membiarkannya pergi. Tuan muda, jangan terlalu banyak bicara. Mendengar itu, wajah Hei Tua dan yang lainnya berubah. Mereka segera menegurnya. Mata Yun Zifeng bergetar saat mendengar itu. Dia segera menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya bertanya, asal kamu bahagia. Qin Fei Yang hendak menjawab ketika mendengar kata-kata Yun Zifeng. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika Anda mengatakan bahwa saya sedang marah sekarang, Anda mungkin merasa takut. Namun, apakah saya terlihat marah sekarang? Apa yang kamu takutkan dengan wajah baik seperti itu? Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya. Ia menatap mereka dan berkata, jika kalian punya pertanyaan, tanyakan saja. Tidak, tidak. Mereka segera melambaikan tangannya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah kamu harus memaksaku untuk berbicara kepadamu dengan wajah serius? Tidak, kami tidak berani. Mereka panik dan segera melambaikan tangan. Qin Fei Yang menatap langit, terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi. Awalnya dia ingin berbicara dengan orang-orang ini, tetapi sekarang sepertinya tidak ada cara untuk berbicara secara normal. Dia mungkin juga pergi mencari leluhur tua klan Yun. Yun Zifeng dan yang lainnya saling memandang dan menangkupkan tangan mereka. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Setelah berkata demikian, mereka pun buru-buru lari. Qin Fei Yang menunjuk Zhang Chuan dan Yun Zifeng, terdiam. Apakah kalian tidak menginginkan mereka berdua? Yun Zifeng tertegun. Dia menoleh untuk melihat Zhang Chuan dan Yun Zifeng dan mengangguk. Ya, ya, ya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang. Zhang Chuan dan Yun Zifeng segera berbalik dan berlari. Masih ingin lari. Niat membunuh terpancar di mata Hei Tua. Dia bergegas secepat kilat dan menangkap keduanya. Terima kasih, Qin Dage. Adik kecil ini tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Saat kau punya waktu luang di masa depan, kau harus datang ke klan Yun untuk bermain. Yun Zifeng menatap Qin Fei Yang dan mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia mengikuti Hei Tua dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri, dan menghilang ke pegunungan di depan. Wajah Qin Fei Yang gelap. Anugerah yang menyelamatkan hidup. Dia masih punya waktu untuk bermain di klan Yun. Dengan reaksi ini, dia jelas berharap dia tidak akan pernah muncul lagi. Sakit kepala. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya. Terlalu mempesona bukanlah hal yang baik. Desir. Pada saat ini, Serigala bermata putih muncul di langit dan melihat ke bawah dengan curiga. Ia mendarat di depan Qin Fei Yang dan bertanya, apakah ada pertempuran di sini? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Haha. Setelah mendengar ini, Serigala bermata putih tidak dapat menahan tawa. Aku depresi, dan kamu masih tertawa. Qin Fei Yang melotot padanya. Apa yang membuat depresi? Anda seharusnya bangga bisa menakuti orang-orang dari dua keluarga besar seperti ini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Saya benar-benar tidak merasa bangga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu secara pribadi menyerahkan pil itu kepada mereka? Tentu saja. Serigala bermata putih menganggup, lalu melihat sekeliling dan bertanya, kalau begitu, apakah kita akan langsung pergi ke klan Yun? Tidak terburu-buru. Aku akan bertemu leluhur klan He terlebih dahulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Secara umum, ketika dia mengendalikan orang lain, dia akan menggunakan segel budak dan jarang menggunakan teknik boneka. Selama dia menggunakan teknik boneka, pasti ada tujuan lain. Mengikuti dengan saksama. Seorang pria dan seekor serigala juga menghilang kepegunungan di depan. Titik. Di atas punggung gunung. Old He membawa Yun Zifeng dan yang lainnya secepat kilat, dan bahkan menggunakan seluruh kekuatannya. Yun Zifeng menoleh ke belakang, menepuk bahu patua He, dan berkata, Patua He, istirahatlah. Mendengar hal ini, Old He akhirnya melambat, lalu membawa yang lain ke puncak gunung raksasa di bawah. Yun Zifeng menghela nafas panjang, menatap Old He dan yang lainnya, dan bertanya, Apakah aku sangat malu tadi? Old He dan yang lainnya tertegun, lalu tersenyum pahit dan berkata, Sedikit. Bagaimanapun, pihak lain adalah penyelamat mereka, tetapi mereka memandangnya seolah-olah dia adalah iblis. Untungnya, pihak lain memiliki temperamen yang baik, atau dia akan menamparkan mereka sampai mati di tempat. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ini terlalu memalukan. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun juga, dia adalah Qin Fei Yang. Yun Zifeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hanya nama ini saja terasa seperti gunung agung yang menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan memberitahu siapapun. Old He mengangguk, lalu merenung sejenak dan berkata, Tapi kita harus melaporkan masalah klan He kepada Patriarch. Mendengar ini, wajah Yun Zifeng dan keempat orang lainnya sedikit menggelap. Pada saat itu, He Tian pasti tidak akan berbohong. Dengan kata lain, apa yang mereka dengar sebelumnya adalah benar. Masalah ini menyangkut hidup dan mati klan Yun, dan tidak bisa dianggap enteng. Old He menunjuk Zhang Chuan dan Liu Mei dan bertanya, Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Yun Zifeng segera menatap mereka berdua, cahaya dingin bersinar di matanya. Mata Zhang Chuan dan Liu Mei sedikit bergetar, dan wajah mereka sangat pucat. Liu Mei tiba-tiba berlutut di depan Yun Zifeng dan menangis, Kakak Feng, jangan bunuh aku. Sebenarnya, aku menyukaimu. Aku dipaksa oleh Zhang Chuan. Percayalah, aku tidak pernah berpikir untuk berbohong padamu. Zhang Chuan langsung tercengang. Yun Zifeng, Old He, dan yang lainnya juga tercengang. Wanita ini pandai sekali bersikap bermusuhan, bukan? Dalam sekejap mata, ujung tombak itu diarahkan ke lelaki itu. Benar-benar. Biarkan aku pergi, dan aku akan melayanimu dengan baik di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kecantikan Liu Mei yang menangis tidak hanya tidak membangkitkan simpati Yun Zifeng, tetapi dia malah semakin merasa jijik. Dia pun sangat kesal. Bagaimana dia bisa begitu buta terhadap wanita ini? Bagaimana mungkin sampah semacam ini pantas untuknya, Yun Zifeng? Menangislah pelan-pelan. Bagaimanapun, jalan masih panjang. Yun Zifeng mencibir dan menatap Hei Tua. Lakukan seperti yang kukatakan sebelumnya. Telanjangi mereka semua dan gantung mereka di gerbang Aula Suci. Mendengar ini, Zhang Chuan dan Liu Mei langsung terjatuh ke tanah, benar-benar putus asa. Ini tidak pantas. Bagaimanapun juga, gerbang itu adalah wajah Aula Suci. Tidak pantas menggantung mereka di sana dalam keadaan telanjang. Bahkan jika Patriark setuju, leluhur tidak akan melakukannya. kata Hei Tua dengan agak susah payah. Yun Zifeng mengerutkan kening dan menatap Zhang Chuan dan Liu Mei dengan muram. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, gantung mereka di alun-alun pusat kota Yunhan. Ini. Old Hei ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Baiklah, bagaimanapun juga, ini wilayah kita. Kemudian, Old Hei menangkap mereka berdua dan segera pergi bersama Yun Zifeng dan keempat orang lainnya. 3494 Benua Selatan, Wilayah Tengah Ada dua kota di sini, yaitu kota Yunhan dan kota Bintang Tujuh. Kedua kota itu berukuran hampir sama dan hanya terpisah sejauh 1 juta mil. Mereka menempati seluruh wilayah tengah Benua Selatan. Di Benua Selatan, kedua kota ini adalah tempat yang dirindukan banyak sekali orang. Karena kota Klauthan dan kota Bintang Tujuh adalah kota terbesar dan terkaya di seluruh Benua Selatan. Alasannya adalah karena pemilik kedua kota ini. Pemilik kota Klauthan adalah keluarga Yun. Pemilik Seven Star City adalah keluarga Hei. Hanya dua keluarga ini yang menempati hampir setengah dari sumber daya di Benua Selatan. Karena itu, banyak orang yang terlahir dengan dua kota ini sebagai tujuan hidupnya. Jika mereka bisa menginjakan kaki di dua kota ini, itu akan menjadi kehormatan yang luar biasa. Jika mereka bisa tinggal di dua kota ini dalam waktu yang lama, mereka akan menjadi lebih unggul di hadapan orang lain. Kota Bintang Tujuh. Tembok kota yang tinggi dan megah mengelilingi kota seperti ular piton raksasa. Seluruh kota memiliki total empat gerbang kota. Gerbang Timur, Gerbang Barat, Gerbang Utara, dan Gerbang Selatan. Kota ini dibagi menjadi lima distrik, utara, selatan, timur, dan barat, serta pusat kota. Kota bagian dalam juga merupakan kota pusat. Wilayah keluarga Hei berada di kota bagian dalam. Sederhananya, seluruh pusat kota adalah taman pribadi keluarga Hei. Meskipun ada ratusan juta orang di kota Bintang Tujuh, hanya keluarga Hei yang memenuhi syarat untuk melangkah ke dalam kota. Adapun yang lainnya, tanpa izin keluarga Hei, tidak peduli seberapa kuat mereka atau seberapa tinggi status mereka, mereka harus berhenti di luar gerbang kota dalam. Pada saat ini, di luar gerbang kota dalam, di bawah pohon besar di pinggir jalan, berdiri seorang lelaki tua berambut putih berpakaian kain goni. Lelaki tua itu kurus kering dan tampak lemah. Matanya redup dan tak bernyawa. Ada seekor kucing gemuk abu-abu tergeletak di kakinya. Kucing itu menguap malas dan bulunya kotor dan berantakan. Benar ada yang menjaga di sini. Kucing gemuk itu bergumam. Ada empat penjaga di depan gerbang kota. Mereka mengenakan baju perang dan memegang tombak. Tatapan mereka tajam. Terlebih lagi, kultivasi mereka sangat kuat. Mereka semua adalah penguasa panggung kesempurnaan. Tidak hanya itu, di langit di atas kota bagian dalam, samar-samar orang bisa merasakan adanya fluktuasi kekuatan hukum. Jelas sekali. Bagian dalam kota itu seperti aliansi penggarap nakal. Kota itu diselimuti oleh penghalang tak terlihat. Dengan kata lain, mustahil bagi mereka untuk menyelinap masuk. Kucing gemuk itu menggeliat dan menatap lelaki tua berpakaian linen itu. Apa yang harus kita lakukan? Lelaki tua berpakaian karung itu melirik ke arah gerbang kota dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak perlu masuk. Waktu aku ke sini, aku melihat ada restoran. Ayo kita ke sana dulu. Setelah mengatakan itu, orang tua berpakaian karung itu berbalik dan terhuyung-huyung pergi. Restoran. Kucing gemuk itu tertegun sejenak sebelum akhirnya bersemangat lagi dan mengejar lelaki tua itu. Setelah berbelok dan memasuki jalan utama, tempat itu langsung menjadi ramai. Toko-toko di kedua sisi jalan tampak mempesona, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar. Orang tua berpakaian linen itu tidak melihat apapun lagi dan langsung pergi ke sebuah restoran yang berjarak 100 meter. Restoran itu memiliki total 10 lantai. Antik. Di atas pintu, ada tiga kata yang menarik perhatian. Menara Guanyu. Lelaki tua berpakaian karung itu membawa kucing gemuk itu ke restoran. Seorang pelayan segera menyambutnya dengan senyuman, Tuan, apakah Anda kesini untuk makan atau menginap? Menginap di hotel. Bantu aku menyiapkan ruangan yang tenang. Orang tua berpakaian karung itu tertawa serak. Tidak masalah, tapi di menara Guanyu tidak murah. Kata pelayan itu sambil mengamati lelaki tua berpakaian karung itu. Pakaiannya compang kemping dan auranya hampir tak terdeteksi. Jelas, dia bukan seorang ahli. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Lagipula, lelaki tua ini tidak berani makan dan pergi begitu saja. Orang tua berpakaian karung itu terkekeh. Itu berbeda. Orang macam apa yang tidak ada di dunia ini. Terutama beberapa pria dan wanita tua. Memanfaatkan usia untuk memamerkan senioritas. Yang lebih penting, orang tidak berani memukul atau memarahi Anda, atau mereka akan menempel pada Anda selamanya. Pelayan itu tertawa meremehkan lalu menatap lelaki tua berpakaian karung itu. Tuan, jangan salahkan saya. Saya tidak menentang Anda, saya hanya sedikit khawatir. Lelaki tua berpakaian karung itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan setumpuk kristal suci muncul di hadapan pelayan. Setumpuk itu seperti gunung kecil, hampir memenuhi seluruh lorong. Ia bertanya, apakah ini cukup untuk sehari? Pelayan itu sedikit terkejut dan mengangguk cepat. Ya, ya. Orang tua berpakaian karung itu berkata, kalau begitu, ini tip untuk kalian. Uang untuk anggur akan dihitung terpisah. Tolong tunjukkan jalannya. Oke. Terima kasih, Tuan. Pelayan itu sangat gembira. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan lelaki tua yang murah hati. Setelah menyimpan kristal-kristal suci, ia segera berlari ke depan dan menuntun lelaki tua itu ke atas. Setelah beberapa saat, mereka berdua naik ke lantai delapan. Pelayan itu menuntun lelaki tua itu ke sebuah ruangan sudut. Ruangan itu tidak besar dan dekorasinya biasa saja. Namun, ruangan itu rapi dan bersih. Ada juga ruang minum teh yang terpisah. Inilah yang paling memuaskan Qin Fei Yang. Pelayan menyiapkan semuanya dan bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda makan? Tanyakan saja. Lelaki tua berpakaian karung itu menunjuk kucing gemuk besar di sampingnya dan berkata, Ia berjalan ke jendela sendirian dan membukanya. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Berdiri di depan jendela, dia benar-benar bisa melihat gerbang kota bagian dalam dengan jelas. Tidak buruk. Pada saat yang sama, pelayan itu melihat kucing besar dan gemuk itu dan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada hewan peliharaan. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Kucing itu, apa yang ingin kamu makan? Tentu saja, anggur yang enak dan makanan yang enak. Ingat, itu harus menjadi anggur terbaik. Mata kucing besar dan gemuk itu berbinar dan berkata dengan penuh harap. Oke. Pelayan itu menganggup dan berteriak sebelum dia berbalik dan melangkah pergi. Lelaki tua berpakaian karung itu menoleh ke arah kucing besar dan gemuk itu dan berkata, Aku akan melihat keluarga he. Jangan ganggu aku. Ah. Kucing besar dan gemuk itu tercengang. Aku tidak perlu pergi sendiri. Seseorang akan pergi untukku. Lelaki tua berpakaian karung itu terkekeh dan berjalan ke ruang teh. Ia duduk di samping meja teh dan perlahan-lahan menutup matanya seolah-olah sedang beristirahat. Seseorang akan pergi untuk kita. Kucing besar dan gemuk itu menatap lelaki tua berpakaian karung itu dengan heran. Apa maksudnya? Tiba-tiba, ia menepuk kepalanya dan memaki, dasar otak babi. Bukankah kita punya seni boneka? Itu benar. Pria dan kucing ini adalah kinfeyang dan serigala bermata putih. Dengan kultivasi mereka saat ini, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui lokasi keluarga He. Oleh karena itu, setelah memahami situasi di kota bintang tujuh, mereka bergegas ke sini. Dalam kota, sama seperti istana kekaisaran kin besar, ada banyak aulah dan megah. Tidak. Tepatnya, lebih besar dan lebih megah dari istana kekaisaran kin besar. Di jalan kecil yang berliku. Seorang pemuda berpakaian ungu berjalan sendirian dengan kepala tertunduk. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Orang ini adalah He Tian. Awalnya dia ingin merencanakan sesuatu terhadap Yun Zifeng, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang yang muncul. Bukan saja dia tidak berhasil menyingkirkan musuh Be Buyutan ini, tetapi nyawanya juga telah jatuh ke tangan orang lain. Yang lebih mengerikan adalah orang ini adalah kinfeyang yang terkenal jahat. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa lepas dari kendali? Dia tidak bisa dikendalikan oleh pihak lain selamanya. Sebagai murid keluarga He, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ayo kita cari ayah. Ayah pasti punya cara. He Tian mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Aula Megah di kedalaman. Tunggu. Bukankah kinfeyang memintaku untuk menyampaikan pesan pada leluhur tua? Dia kelihatannya tidak ingin menyampaikan pesan. Siapa peduli? Saya akan lepas kendali dulu. Sekitar seratus napas kemudian. He Tian berjalan ke depan Aula. Pintunya setengah tertutup dan ada empat penjaga di luar. Salam, Tuan Muda. Ketika keempat pengawal itu melihat He Tian, mereka pun buru-buru membungku hormat. Di mana ayah? He Tian bertanya. Kepala keluarga ada di dalam. Salah satu penjaga menunjuk ke Aula. He Tian menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke Aula utama. Ia segera melihat seorang pria parubaya duduk di depan meja teh, mengabaikan teh di atas meja. Alisnya berkerut, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Ayah. He Tian berjalan di depan pria parubaya itu dan membungku. Pria parubaya itu tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap He Tian. Senyum penuh kasih sayang muncul di wajahnya saat dia bertanya, Mengapa kamu tidak berkultifasi di kuil? Mengapa kamu kembali? Ini. He Tian ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berlutut di tanah. Dia berteriak, Ayah, selamatkan aku. Pria parubaya itu terkejut. Dia berdiri dan bertanya, bagaimana situasinya? Saya sedang dikendalikan. Kata He Tian. Apa? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia berkata dengan marah, siapa yang berani mengendalikan anakku? Dia. He Tian tergagap, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bicaralah, siapa itu? He Chenggang berkata dengan marah. Dia adalah, dia adalah Qin Fei Yang. He Tian menggertakan giginya dan mengumpulkan keberanian untuk berteriak pada He Chenggang. Qin Fei Yang. Ekspresi He Chenggang membeku. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bertanya, Bukankah kamu ada di kuil? Bagaimana Anda bertemu dengannya? Dan mengapa dia mengendalikanmu? Keluarga He Saya tidak pernah berselisih dengannya. Apakah Anda melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Saya. Wajah He Tian pucat dan dia bingung. Bahkan ayahnya takut pada Qin Fei Yang ini. Karena, berdasarkan karakter ayahnya, jika ada orang lain yang berani mengendalikan putranya, dia pasti akan membawa orang untuk mencari keadilan. Tapi sekarang, reaksi pertama ayahnya bukanlah membalas dendam tetapi menegurnya. Apa artinya ini? Itu berarti ayahnya juga takut pada Qin Fei Yang. Katakan padaku sekarang. Atau aku akan membunuhmu. He Chenggang meraung. Seperti ini. Tubuh dan pikiran He Tian bergetar. Dia buru-buru menjelaskan situasinya secara terperinci. Bajingan. Setelah mendengar ini, He Chenggang tidak menghibur He Tian. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah He Tian dengan keras. He Tian terlempar. Gigi-giginya patah dan darah berceceran di tanah. Ayah, tolong ampuni nyawaku. He Tian mengabaikan rasa sakitnya dan merangkak, berlutut di tanah dan memohon. Mengampuni nyawamu. Tahukah kebetapa besarnya masalah yang kau bawa pada keluarga He Ku? Meskipun para petinggi misterius itu memang setuju untuk membantu kita menghadapi keluarga Yun, luka mereka belum sembuh. Sekarang kau malah memprovokasi Yun Zifeng. Kau sudah keterlaluan. Hal yang paling menyebalkan adalah kau benar-benar menceritakan semua hal ini kepada Qin Fei Yang. Tahukah kamu bencana apa yang akan menimpa keluarga He kita? Wajah He Chenggang dipenuhi kemarahan. Kalau saja dia bukan anak kandungnya, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. 3495 Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, tolong selamatkan aku. He Tian menangis. Kalau begini terus, dia akan hancur. Ia berharap ayahnya akan menghiburnya agar ia merasa lebih baik. Namun, ia tidak pernah menyangka akan dimarahi dan dicacimaki. Anak yang tidak berbakti dan tidak berguna. He Chenggang mendengus dan mengeluarkan batu transmisi suara suci. Segera. Seorang tetua berambut putih muncul. Ia mengenakan jubah hitam. Meskipun usianya tujuh puluhan atau delapan puluhan, tubuhnya kuat dan memancarkan aura seorang raja. Nenek moyang tua. He Chenggang membungku hormat. Ada apa? Sang tetua menatap He Chenggang dengan tenang. He Chenggang berkata dengan hormat, Leluhur tua, ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatianmu. Sebaiknya kau segera datang. Ini terkait dengan Qin Fei Yang. Leluhur tua keluarga He awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika mendengar nama Qin Fei Yang, matanya menyipit. Segera setelah. Dia berdiri dan membuka portal ruang waktu. Dia mendarat di depan He Chenggang. Melihat He Tian yang berlutut di samping, Leluhur tua keluarga He mengangkat alisnya. Kemudian, dia menyingkirkan batu transmisi suara suci dan bertanya kepada He Chenggang, Apa masalah yang mendesak? He Chenggang menghela nafas dan menceritakan apa yang terjadi pada He Tian. Apa? Leluhur tua keluarga He terkejut. Dia menatap He Tian dan berkata dengan marah, Apakah kamu gila? Beraninya kau memberitahu Qin Fei Yang tentang para bangsawan itu? Leluhur tua, maafkan aku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak memberitahunya, dia akan membunuhku. He Tian berkata dengan cemas. Leluhur tua keluarga He sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arah He Chenggang dan berteriak, Ini adalah anak baik yang kau ajar. Seluruh rencana hancur karenanya. Leluhur tua, harap tenang. Dia hanyalah seorang anak kecil. Lagi pula, orang yang sedang dihadapinya adalah Qin Fei Yang. Kita semua tahu kemampuan Qin Fei Yang. Bahkan kita merasa hormat kepadanya, Apalagi anak kecil seperti dia. Dia hanya kurang beruntung. He Chenggang menghela nafas. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan menyakiti anaknya. Oleh karena itu, dia memohon kepada He Tian saat menghadapi kemarahan leluhur tua. Dia masih anak-anak. He Chenggang, bagaimana kau masih punya muka untuk mengatakan hal ini? Lihatlah Qin Fei Yang, lalu lihatlah si Gilamu. Siapa di antara mereka yang tidak lebih muda dari putramu? Tapi lihatlah prestasi mereka saat ini. Apakah putra Anda dapat menyamai mereka? Anakmu yang tidak berguna itu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu mereka. Mata leluhur tua klan He dipenuhi amarah. Ya, ya, ya. He Chenggang mengangguk. Leluhur tua jelas-jelas marah dan tidak bisa terus melawannya. Kalau tidak, bahkan dia, patriar klan He saat ini, tidak akan mampu menahan amarah leluhur tua. Tak usah dikatakan lagi, He Tian yang berada di sampingnya pun begitu takut hingga ia meringkuk di sana, tidak berani bergerak sedikitpun. Mendesah. Leluhur tua klan He menghela nafas dan menatap He Chenggang. Orang tua ini tidak ingin keturunan klan He ku dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan Mo Si Gila, tetapi setidaknya mereka tidak akan terlalu bodoh. He Chenggang berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajar mereka di masa depan. Lupakan saja, orang tua ini lebih tahu darimu seberapa mampunya keturunan kita. Leluhur tua klan He melambaikan tangannya dan menoleh ke arah He Tian. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika lelaki tua ini memiliki kemampuan untuk menyingkirkan kendali Qin Fei Yang atas dirinya, aku tidak dapat melakukannya sekarang. Mengapa? He Chenggang bingung. He Tian juga bingung. Leluhur tua klan He berkata, karena begitu kau mencabut kendalinya, itu sama saja dengan mengakui kepada Qin Fei Yang bahwa kita telah bersekutu dengan orang-orang misterius itu. He Chenggang berkata, tetapi bukankah dia sudah tahu bahwa kita telah bergabung dengan orang-orang misterius itu? Dia tahu, tapi kita masih bisa menjelaskannya. Karena dia tidak tahu apakah kami bergabung dengan mereka dengan sukarela atau dipaksa. Leluhur tua klan He mencibir dan melanjutkan, apakah kita bergabung dengan mereka dengan sukarela atau tidak, hanya kita yang tahu di dalam hati kita. Qin Fei Yang hanya bisa menebak. Bagaimana dengan ini? Kirim seseorang untuk mencari Qin Fei Yang. Ketika kamu menemukannya, katakan padanya bahwa kita terpaksa bergabung dengan orang-orang misterius itu karena kita tidak punya pilihan lain. Apakah ada gunanya? He Tian bergumam. Apa yang kamu tahu? Ini disebut taktik mengulur waktu. Tenangkan Qin Fei Yang terlebih dahulu. Jika dia tahu bahwa kita dengan sukarela bergabung dengan orang-orang misterius itu, dia pasti akan menyerang klan He. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melawan dua senjata ilahi berdaulat milik Qin Fei Yang? Leluhur tua klan He berteriak dengan marah. He Tian mengecilkan lehernya dan langsung terdiam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. He Chenggang merenung sejenak, lalu mengacungkan jempolnya. Ia tersenyum dan berkata, Leluhur tua, Anda bijaksana. Tahan Qin Fei Yang dulu. Ketika orang-orang itu pulih dari luka-luka mereka, kita akan memasang perangkap kematian dan memancing Qin Fei Yang ke sini. Pada saat itu, kita dapat melenyapkan sumber masalah dan melenyapkan semua masalah di masa mendatang. Itu benar. Jika kau benar-benar bisa menemukannya, kau juga bisa memberitahunya bahwa kami bersedia bekerja sama dengannya untuk melenyapkan orang-orang misterius itu. Selama kita bisa mendapatkan kepercayaannya, akan lebih mudah untuk memasang jebakan untuk membunuhnya di masa mendatang. Leluhur tua klan He tersenyum dingin, tampak seperti rubah tua yang licik. Oke. He chenggang mengangguk, lalu menatap He tian dan bertanya, apa yang diminta Qin Fei Yang untuk kau sampaikan pada kami. Namun, pada saat ini, He tian menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, tatapannya sangat aneh. Dia menanyakan sesuatu padamu. He chenggang berteriak. He tian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Tak ada lagi rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, rasa takut itu digantikan oleh ekspresi mengejek. Hem. He chenggang dan He tian saling berpandangan dan merasa ada sesuatu yang salah. He tian tertawa dan berkata, leluhur tua, kamu memang leluhur tua. Kamu sangat pandai merencanakan kejahatan terhadap orang lain. He tian, apa yang kau katakan? He chenggang buru-buru berteriak. Namun, He tian menutup telinga terhadapnya. Ia menatap leluhur tua klan He dan berkata sambil tersenyum, meskipun orang-orang misterius itu menakutkan, aku tidak bisa dianggap enteng. Aula darah adalah contoh berdarah. Tampaknya klan He ingin mengikuti jejak aula darah. Pupil mata leluhur tua klan He mengecil. He chenggang juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak ini tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda? Ini baru permulaan. Acaranya akan dimulai perlahan. Besiaplah. Setelah He tian selesai berbicara, aura penghancur keluar dari tubuhnya dan meledak di aula utama. He chenggang dan He tian sama sekali tidak menduga akan terjadinya kejadian ini. Seluruh aula utama hancur dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan bergulung ke segala arah. Para penjaga di luar benar-benar kacau. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Untungnya, kultivasi mereka relatif kuat. Kalau tidak, ledakan diri He tian sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Bahkan orang-orang di luar empat distrik besar dapat mendengar ledakan keras dan gelombang kejut yang merusak akibat ledakan tersebut. Pada saat ini, Qin Fei Yang, yang sedang duduk di samping meja teh, perlahan membuka matanya. Ada sedikit senyum di matanya. Serigala bermata putih sedang minum dan makan ketika mendengar ledakan itu. Dia melihat keluar jendela dan melihat Qin Fei Yang berjalan keluar dari ruang teh. Dia bertanya, Kamu yang melakukannya? Apa lagi yang bisa terjadi? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan ke sisi berlawanan dari serigala bermata putih. Dia mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Teknik boneka ini sungguh praktis. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan bertanya, Bagaimana sikap klan He? Bukankah sudah jelas? Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya, lalu berjalan ke jendela dan memandangi kekacauan di pusat kota. Sebenarnya, sekalipun posisi klan He bukanlah untuk membantu pihak manapun, dia tidak akan melakukan hal ini. Tapi sayangnya, klan He telah memilih naga dan bahkan siap memasang jebakan untuk membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan. Titik Di sisi lain. Kota Cloudhan. Sama halnya di aula besar. Yun Zifeng, si tua hitam, dan keempat orang lainnya berdiri di tengah aula dengan kepala tertunduk. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di atas mereka, seorang pria setengah bayar berpakaian putih duduk tegak. Tubuhnya ramping dan kurus, dan temperamennya halus. Namun, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Batuk-batuk. Yun Zifeng terbatuk-batuk kering, dan tidak dapat menahannya lagi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria paru bayar berpakaian putih itu, dan berkata, Ayah, jika kau ingin memarahiku, maka tegurlah aku. Aku sudah siap secara mental. Mendengar hal itu, wajah lelaki setengah bayar berpakaian putih itu langsung menjadi gelap. Yun Zifeng berkata lagi, mengapa kamu tidak memukulku dan melampiaskan amarahmu. Bocah, aku ingin sekali menghajarmu. Pria paru bayar berpakaian putih itu memarahi dengan marah, dan berkata, Lihatlah dirimu, kamu adalah puteraku, putra Yun Duang Hui, dan kamu benar-benar dipermainkan oleh seorang wanita. Katakan padaku, apakah kamu bukan seorang pengecut? Ayah, jangan pukul muka orang, jangan perlihatkan kekurangan orang. Ayah terlalu menyakitkan. Kata Yun Zifeng dengan marah. Jika kamu takut dibicarakan orang, maka janganlah memberi orang lain sesuatu untuk digunakan melawanmu. Kamu masih berani menggantung mereka di alun-alun. Apakah kamu pikir kamu mempermalukan mereka dengan melakukan ini? Ini sama saja dengan mempermalukan dirimu sendiri. Yun Duang Hui melotot ke arah Yun Zifeng, lalu menatap ke arah Situa Hitam dan yang lainnya dan berkata, Kalian, segera pergi ke alun-alun dan bunuh mereka, dan cari tempat untuk mengubur mereka. Ya. Beberapa di antara mereka menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Aku belum melampiaskan amarahku. Yun Zifeng memandang Yun Duang Hui dengan tidak senang. Enyahlah. Segera, segera, enyahlah sejauh yang kau bisa. Yun Duang Hui menunjuk keluar dan berteriak. Yun Zifeng mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk berjalan keluar, bergumam, Baiklah, aku akan pergi. Tapi jangan bilang kalau aku tidak memberitahumu tentang Kin Fei Yang sebelumnya. Kin Fei Yang. Yun Duang Hui sedikit tertegun, lalu dengan cepat berteriak, Berhenti, Apa yang baru saja kamu katakan? Yun Zifeng berhenti dan menatap Yun Duang Hui, Bukankah kau menyuruhku pergi? Bocah, Apakah kau benar-benar ingin dipukuli? Yun Duang Hui melangkah di depan Yun Zifeng dan berkata dengan garang. Yun Zifeng terkekeh dan mendesah, Ayah, Kamu tidak tahu, Tapi kali ini, Aku bisa lolos dari kematian karena Kin Fei Yang ini. Bicaralah dengan jelas. Yun Duang Hui menatapnya dengan ekspresi agak berat. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Kin Fei Yang ini sebenarnya orang yang cukup baik. Yun Zifeng juga menceritakan situasi saat itu secara rincin. Apa? Keluarga He ingin menyerang keluarga Yun. Yun Duang Hui terkejut. Meskipun aku bukan orang baik, Aku tidak pernah berbohong padamu. Dikatakan bahwa keluarga He mendapat bantuan dari sekelompok orang misterius. Saya mendengar Kin Fei Yang menyebutkan di awal bahwa mereka tampaknya adalah sejenis naga. Saya menduga bahwa mereka adalah kekuatan misterius yang telah mengejar Kin Fei Yang di benua timur dan barat baru-baru ini. Kata Yun Zifeng. 3496. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Yun Duang Hui mengangguk. Lalu, menurutmu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang? Yun Zifeng bertanya. Kita semua tahu tentang metode Kin Fei Yang. Dua senjata ilahi berdaulat, domain pembantaian, dan bakatnya yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mendominasi alam awan langit. Yun Duang Hui merenung saat dia berbicara. Bakatnya memang mengerikan. Dia telah memahami kedalaman hukum karma yang tertinggi. Yun Zifeng mengangguk. Apa? Dia memahami kedalaman hukum karma yang tertinggi. Yun Duang Hui memandang Yun Zifeng dengan heran. Ya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mengerikan. Wajah Yun Zifeng penuh dengan rasa iri. Menakjubkan. Hukum karma memiliki kedalaman yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak membuka domain pembantaian atau menggunakan senjata ilahi berdaulat, dia masih dapat menghancurkan penguasa yang paling sempurna. Yun Duang Hui tercengang. Bagaimana mungkin ada monster yang begitu menakutkan di dunia ini? Hancurkan penguasa yang sempurna. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lagi pula, perbedaannya hanya di wilayah yang kecil. Kata Yun Zifeng. Apa yang kamu tahu? Kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi dapat membunuh musuh dari alam yang lebih tinggi. Yun Duang Hui memutar matanya dan melanjutkan, kita semua tahu tentang metode Qin Fei Yang. Mengenai kekuatan misterius itu, meskipun kita tidak tahu banyak tentang mereka, menurut mata-mata kita di benua timur, mereka tampaknya memiliki banyak senjata ilahi berdaulat. Banyak. Yun Zifeng tertegun dan bertanya dengan curiga, berapa banyak yang dimaksud. Bagaimana saya tahu? Saya tidak melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Namun, dari fakta bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak berani menghadapi kekuatan ini secara langsung, kita dapat melihat bahwa mereka juga takut pada kekuatan ini. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang menang atau kalah, kekuatan misterius ini seharusnya memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Namun, kita tidak bisa memandang Qin Fei Yang dengan mata biasa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Yun Guanghui menggelengkan kepalanya. Jika begitu, maka kita tidak bisa memilih salah satu pihak. Yun Zifeng mengerutkan kening. Pilih satu sisi. Yun Guanghui tertegun dan menatap Yun Zifeng dengan bingung. Ya, klan He sudah bersekongkol dengan orang-orang misterius itu untuk menyerang klan Yun kita. Itu hanya masalah waktu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, kan? Entah kita bekerja sama dengan orang-orang misterius itu, atau kita bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Tidak ada jalan ketiga. Kata Yun Zifeng. Yun Guanghui menatap Yun Zifeng dengan heran. Yun Zifeng benar-benar memikirkan hal ini. Lumayan, sepertinya dia telah meremehkan putranya ini. Setelah merenung sejenak, Yun Guanghui menggelengkan kepalanya dan berkata, tak satu pun dari kedua jalan ini mudah untuk ditempuh. Itu sudah pasti. Yun Zifeng mengangguk. Keluarga He sudah bekerja sama dengan orang-orang misterius itu, jadi jika keluarga Yun pergi mencari orang-orang misterius itu sekarang, keluarga He pasti akan memimpin. Dengan kata lain. Pada saat itu, keluarga Yun mereka kemungkinan besar akan menjadi cabang keluarga He. Jika memang demikian, maka keluarga Yun tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Begitu mereka menjadi anak perusahaan klan He, klan Yun akan kehilangan kendali atas separuh senjata dominator lainnya. Yang terpenting adalah jika mereka bekerja sama dengan kekuatan misterius itu, mereka pasti akan menderita pembalasan dendam Qin Fei Yang. Keluarga Yun tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kemarahan Qin Fei Yang. Adapun bekerja sama dengan Qin Fei Yang, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap kekuatan misterius itu. Jika Qin Fei Yang menang pada akhirnya, itu bagus. Tetapi jika Qin Fei Yang kalah, maka keluarga Yun akan dikubur bersamanya. Kedua pilihan itu sangat berisiko. Aku akan melaporkan masalah ini kepada leluhur terlebih dahulu dan melihat apa pendapatnya, kata Yun Guanghui sambil mengusap dahinya. Yun Guanghui mengusap dahinya. Kemudian, dia menepuk bahu Yun Zifeng dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli apapun, kali ini, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa secara tidak sengaja. Ketika saatnya tiba, aku akan melaporkan hal ini kepada leluhur dan memberimu hadiah. Itu bukan masalah besar. Yun Zifeng melambaikan tangannya dan tersenyum bangga. Yun Guanghui memutar matanya ke arahnya. Tepat saat dia hendak pergi, Hei Tua bergegas kembali sendirian. Ada apa? Ayah dan anak itu menatapnya dengan curiga. Pak Tua Hei menarik napas dalam-dalam, menatap ayah dan anak itu, lalu berkata dengan penuh semangat, Patriark, Tuan Muda, beberapa waktu lalu, sesuatu yang besar terjadi di kota bintang tujuh. Hal besar apa yang membuatmu begitu bersemangat? Yun Zifeng tersenyum. Old Hei berkata, menurut mata-mata yang kita atur di keluarga Hei, Hei Tian menghancurkan dirinya sendiri di depan Hei Chenggang dan leluhur keluarga Hei. Apa? Menghancurkan diri sendiri. Yun Zifeng tertegun, lalu tertawa dan berkata, ini memang momen yang mengembirakan. Diam. Yun Guanghui melotot padanya dan bertanya pada Old Hei, apakah berita itu benar? Itu benar. Old Hei mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Hei Tian menghancurkan dirinya sendiri di depan Hei Chenggang? Ini tidak masuk akal. Sekalipun Hei Tian melakukan kesalahan, dengan rasa cinta Hei Chenggang padanya, dia tidak akan memaksanya menghancurkan dirinya sendiri. Yun Guanghui mengerutkan kening. Pasti ada alasan lain. Ketika Yun Zifeng dan Hei Tua mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Itu benar, mengapa dia ingin menghancurkan dirinya sendiri? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, keduanya saling berpandangan, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di mata mereka. Apa pendapatmu? Yun Guanghui menatap mereka berdua dengan curiga. Ketika Hei Tian pergi, Qin Fei Yang menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikannya. Jadi kami berpikir, mungkinkah penghancuran diri Hei Tian yang aneh ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Kata Yun Zifeng. Mendengar ini, pupil mata Yun Guanghui mengecil. Dia benar-benar bisa mengendalikannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini sungguh mengerikan. Pak Tua Hei berkata dengan suara berat, Menurutku, ini seharusnya menjadi mahakaryanya. Ini adalah pertunjukan kekuatan bagi keluarga Hei, memperingatkan mereka agar tidak mencampuri urusan orang lain. Yun Zifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu hanya peringatan, dia seharusnya tidak membunuh Hei Tian. Bagaimanapun, dia adalah putra Hei Chenggang. Fenger ada benarnya. Kebencian karena membunuh anak sendiri tidak dapat didamaikan. Saya pikir Kin Feiyang tidak akan sebodoh itu untuk langsung menggunakan metode ini untuk memperingatkan mereka. Jika saya tidak salah, pembunuhan Kin Feiyang terhadap Hei Tian merupakan deklarasi perang langsung terhadap keluarga Hei. Dan dapat dilihat bahwa keluarga Hei memang telah membentuk aliansi dengan kekuatan misterius itu. Kalau tidak, Kin Feiyang tidak akan begitu kejam. Yun Guanghui menganalisis secara logis, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Ternyata dia sudah merencanakannya saat berada di negeri Iblis Yin. Mengerikan sekali. Si tua Hei mendesah. Ya, kita benar-benar tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Baiklah, aku akan pergi dan berdiskusi dengan leluhur terlebih dahulu. Kalian juga sampaikan perintahnya, sampaikan kepada semua orang di keluarga untuk lebih rendah hati selama periode waktu ini. Jika ada yang berani memprovokasi Kin Feiyang di luar sana, maka jangan salahkan aku karena bersikap belas kasihan. Setelah mengatakan ini, Yun Guanghui berbalik dan pergi dengan cepat. Ayah juga cemas kali ini. Yun Zifeng berkata sambil tersenyum. Kin Feiyang dan pasukan misterius itu telah datang ke benua selatan, bersiap untuk menjadikan tempat ini sebagai medan perang berikutnya. Bagaimana mungkin Patriark tidak merasa cemas menghadapi hal seperti itu? Si tua Hei mendesah. Dulu, saat mereka mendengar berbagai macam rumor tentang Kin Feiyang, mereka tidak ambil pusing, karena sebesar apapun masalah yang ditimbulkan Kin Feiyang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa dia akan datang ke benua selatan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa keluarga Hei juga ikut campur saat ini. Mereka tidak hanya ingin berurusan dengan Kin Feiyang, tetapi mereka juga ingin menyerang keluarga Yun. Hal ini membuat keluarga Yun tidak punya pilihan selain mulai merencanakan masa depan. Yun Zifeng melambaikan tangannya dan berkata, pergilah dan sampaikan perintah itu. Seperti yang ayah katakan, orang-orang dari keluarga Yun tidak boleh memprovokasi Kin Feiyang di luar. Oke. Old Hei menganggup dan segera pergi. Yun Zifeng berjalan keluar dari aula, menatap langit cerah, dan bergumam, Aku ingin tahu di mana kakak sekarang. Jika Big Brother ada di sini, mungkin dia bisa memikirkan cara yang lebih baik. Ya ya. Tiba-tiba. Terdengar serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa. Yun Zifeng mengalihkan pandangannya dan mendongak. Ia melihat empat pria kekar lainnya berlari mendekat dan bertanya, Apakah kalian menguburnya? Ya. Keempat pria itu mengangguk. Jika bukan karena perintah ayah, aku akan membiarkan mereka tergantung di sana selama ratusan tahun. Mereka benar-benar lolos dengan mudah. Yun Zifeng mendengus dingin. Aku tidak menyangka kau begitu pendendam. Tiba-tiba. Suara tawa serak bergema dari kehampaan di dekatnya. Hem. Mendengar suara ini, entah itu Yun Zifeng, keempat pria kekar, atau para penjaga di sekitar aula, semuanya berubah warna. Seseorang telah menyusup ke keluarga Yun. Siapa ini? Salah satu penjaga berteriak. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berambut putih berpakaian linen berjalan keluar dari kehampaan dengan seekor kucing besar dan gemuk. Kucing gemuk besar itu sangat lucu. Salah satu kakinya memegang kaki domba besar yang ukurannya dua kali lipat darinya, dan yang lainnya memegang kendi anggur. Ia mengunyah dan minum pada saat yang sama, mulutnya penuh minyak. Siapa kamu? Beraninya kau memasuki tanah keluarga Yun. Keempat lelaki kekar dan sekelompok pengawal segera melangkah maju dan mengepung pria dan kucing itu, mata mereka penuh dengan permusuhan. Kucing besar dan gemuk itu makan dan minum sepanjang waktu, tanpa menghiraukan mereka sama sekali. Lelaki tua berpakaian linen itu melirik keempat lelaki kekar dan sekelompok pengawal, lalu menatap Yun Zifeng dan tertawa. Ketika kita pergi, bukankah kau mengatakan bahwa lelaki tua ini harus datang ke keluarga Yunmu sebagai tamu saat dia senggang? Apakah aku mengatakan itu? Yun Zifeng tercengang. Ia menatap keempat pria kekar itu dan bertanya, benarkah? Keempat pria kekar itu saling menatap dan menggelengkan kepala. Tidak. Tapi tiba-tiba, mereka berempat tampaknya teringat sesuatu dan menatap Kin Feiyang dengan heran. Belum lama ini, Tuan Muda memang mengatakan hal itu, tetapi saat itu, dia mengatakannya kepada Kin Feiyang. Apa hubungannya dengan orang tua ini? Tunggu. Mungkinkah orang tua ini? Salah satu pria kekar dengan cepat berlari di depan Yun Zifeng dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Wajah Yun Zifeng tiba-tiba menegang. Kelompok penjaga saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Jika Anda tidak menyambut saya, maka orang tua ini akan pergi. Orang tua berbaju linen itu tersenyum. Yun Zifeng menggigil dan cepat-cepat melangkah maju untuk memegang tangan lelaki tua itu. Ia berkata sambil tersenyum ramah, Tidak, tidak, selamat datang, selamat datang, sambutan hangat. Merupakan kehormatan bagi keluarga Yun untuk mengundang Anda ke sini. Masuklah dan duduklah. Setelah itu, dia menyaret lelaki tua berpakaian linen itu ke dalam aula. Keempat pria kekar itu tersenyum getir. Kemampuan menyanjung Tuan Muda semakin lama semakin baik. 3.497 Apa yang sedang terjadi? Kelompok penjaga itu menatap keempat pria kekar itu, wajah mereka penuh keraguan. Mengapa sikap Tuan Muda itu seolah-olah sedang bertemu dengan leluhurnya? Tidak, dia bahkan lebih hormat daripada saat bertemu leluhurnya. Jangan tanya. Karena kalaupun ditanya, kami tidak berani menjawab. Singkatnya, ini adalah orang penting yang tidak boleh Anda ganggu. Tidak, itu adalah orang penting yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Yun. Keempat lelaki kekar itu berkata penuh arti, lalu menutup pintu aula dan berjaga di depan pintu. Mendengar ini, sekelompok penjaga saling berpandangan. Seorang tokoh penting yang bahkan keluarga Yun tidak mampu untuk menyinggungnya, seberapa besarkah orang ini? Di aula. Di samping meja teh. Kakak Kindage, Raja Serigala, silakan duduk. Yun Zifeng menyapa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, tampak sangat pendiam. Kinfei Yang duduk dan mengamati aula. Dekorasi seluruh aula sama sekali tidak mewah. Ada deretan rak buku di sudut-sudut, dan buku-buku kuno tersusun rapi di sana. Di sampingnya, ada pembakar dupa yang indah, dengan asap tipis mengepul. Secara keseluruhan, ada suasana ilmiah. Kindage, minumlah tehnya. Yun Zifeng menuangkan teh dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Zifeng, sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar menakutkan? Melihat orang galak ini menatapnya, Yun Zifeng menjadi semakin gugup. Tangannya yang memegang cangkir teh tidak bisa menahan gemetar. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Aroma bunga melati langsung meresap ke dalam hatinya. Teh bunga. Kinfei Yang tercengang. Melihat ini, Yun Zifeng buru-buru berkata, Kindage tidak menyukainya. Saya akan segera mengubahnya. Tidak perlu, tidak perlu. Teh bunga ini bukan teh bunga biasa. Teh ini penuh dengan energi spiritual. Menurutku, teh ini harus diseduh dari bunga melati yang berusia setidaknya 10 ribu tahun. Rasanya tidak buruk. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Tentu saja, jika dibandingkan dengan sumur naga embun surgawi dan sumur naga embun diok, masih cukup banyak kekurangannya. Mendengar ini, Yun Zifeng menghela nafas lega dan berdiri di samping, gemetar ketakutan. Mengapa kamu berdiri di sana? Kamu tuan rumah, dan aku tamu. Bagaimana tuan rumah bisa berdiri dan menemani tamu? Duduk. Kinfei Yang memandang Yun Zifeng tanpa berkata-kata. Ini. Yun Zifeng agak ragu-ragu. Kau sebenarnya tidak perlu begitu takut padaku. Jika aku benar-benar orang yang kejam, apakah kau pikir kau bisa hidup sampai sekarang? Kinfei Yang mengusap dahinya tanpa daya. Pernahkah Anda melihat penjahat yang tampak baik hati seperti itu? Yun Zifeng tersenyum malu, tetapi kegugupan di hatinya sulit dihilangkan. Itu juga cukup menyedihkan. Bagaimana orang ini bisa begitu banyak akal? Dia tidak hanya membuat Hetian menghancurkan dirinya sendiri di depan He Chenggang dan leluhur tua klan He, dia bahkan menyelinap ke klan Yun tanpa seorang pun menyadarinya. Mengapa rasanya seperti tidak ada yang tidak dapat ia lakukan? Baiklah, kalau begitu aku berdiri. Kinfei Yang berkata lemah dan terus meminum tehnya. Yun Zifeng tersenyum meminta maaf dan bertanya, Kin Dage, bagaimana kamu bisa menyelinap ke klan Yun kami? Menyelinap. Kinfei Yang tercengang. Serigala bermata putih di samping merobek sepotong besar kaki domba dan berkata sambil mengunyah, biar saya koreksi. Kami tidak menyelinap masuk. Kami berjalan dengan angkuh melewati gerbang. Hah! Yun Zifeng tercengang. Apakah ini mungkin? Itu pastinya mustahil. Distribusi kota Yun Han dan kota tujuh bintang adalah sama. Empat distrik utama, pusat kota. Bagian dalam kota juga diselimuti oleh penghalang, dan hanya ada satu pintu masuk dan keluar di seluruh bagian dalam kota, yang dijaga oleh para ahli. Kalau dia benar-benar berani, mereka pasti sudah menerima berita itu sejak lama. Kami mengikuti keempat pengawal Anda ke dalam kota. Kinfei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Yun Zifeng tiba-tiba mengerti. Meskipun ada penghalang di dalam kota, saat memasuki dan keluar kota dalam, penghalang di depan gerbang kota akan aktif. Ini adalah suatu kesenjangan. Yun Zifeng bertanya, lalu mengapa kamu datang ke klan Yun kami? Kinfei Yang meletakkan cangkir tehnya dan menatap Yun Zifeng, jika aku bilang aku datang ke sini untuk bertamasya, apakah kau akan mempercayainya? Ekspresi Yun Zifeng membeku, siapa yang mau pergi ke negeri orang lain untuk bertamasya? Bocah, kenapa kamu begitu bodoh? Kalaupun kita punya sesuatu untuk dilakukan, apakah ada gunanya berbicara denganmu? Bisakah Anda membuat keputusan? Serigala bermata putih menatap Yun Zifeng tanpa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat pria kecil selambat itu. Yun Zifeng tersenyum malu dan mengangguk, saya mengerti, saya mengerti. Saya akan segera memberitahu ayah dan yang lainnya. Kalian berdua tunggu sebentar. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika Yun Zifeng membuka pintu dan berjalan keluar dari aula utama, keempat pria itu langsung menatapnya dan bertanya dengan suara rendah, untuk apa mereka ada di sini. Saya pun tidak tahu. Namun, mereka seharusnya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah dan yang lainnya. Yun Zifeng berbalik dan menutup pintu, menatap keempat pria itu dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Keempat pria itu penasaran. Bagaimana saya tahu? Jangan bicara omong kosong. Cepat dan suruh seseorang menyiapkan anggur dan hidangan. Kita harus menjamu mereka dengan baik nanti. Yun Zifeng melambaikan tangannya. Oke. Keempat lelaki itu mengangguk dan berbalik untuk berlari menjauh. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Kelompok penjaga memandang Yun Zifeng. Kalian. Yun Zifeng melirik ke arah sekelompok orang dan melambaikan tangannya. Kalian juga cepatlah dan enyahlah. Hah. Sekelompok orang itu tertegun dan bingung. Tersesat kemana? Tersesat sejauh mungkin. Kata Yun Zifeng dengan marah. Baiklah. Sekelompok orang itu tertawa getir dan pergi satu demi satu. Pada saat itu. Hanya Yun Zifeng yang tersisa di sini. Menoleh kesekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Yun Zifeng mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Penampilan Kinfei yang bukan masalah kecil bagi klan Yun. Oleh karena itu, selain orang-orang yang dipercayainya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan orang ketiga mengetahuinya. Karena di klan Yun, ada juga mata-mata dari klan He, dan mereka mungkin saja bersembunyi di antara para penjaga ini. Titik. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Dua sosok turun di depan Aula Utama. Salah satunya adalah Yun Guanghui. Orang lainnya adalah seorang pria tua berambut putih. Ia mengenakan jubah seputih salju dan memegang tongkat jalan berkepala naga di tangannya. Ia memiliki aura yang agak seperti orang bijak. Ayah, leluhur tua. Yun Zifeng bergegas maju untuk menyambut mereka. Di mana dia? Pria tua berambut putih itu melihat sekeliling dan bertanya. Dia ada di Aula Utama. Yun Zifeng menunjuk ke Aula Utama dan berbisik. Luar biasa. Ini pertama kalinya seseorang bisa menyelinap ke wilayah klan Yun ku tanpa ada yang menyadarinya. Mata lelaki tua berambut putih itu bersinar dengan jejak cahaya. Dia tidak menyelinap masuk, dia masuk dengan angkuh. Yun Zifeng tersenyum pahit. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih dan Yun Guanghui saling berpandangan, hati mereka terasa getir. Pemuda ini sungguh tidak bisa dipandang dengan mata biasa. Pada saat ini, si tua hitam berlari menghampiri dan membungkuh hormat kepada lelaki tua berambut putih itu, seraya berkata, Salam, leluhur tua. Dalam. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Yun Zifeng menatap si tua hitam dan bertanya, Apakah kamu sudah memesan semuanya? Dalam. Saya sudah memesannya. Para murid yang mencari kesenangan di luar juga bergegas kembali satu demi satu. Kata si tua hitam. Para murid yang hanya tahu mencari kesenangan di luar sepanjang hari, bahkan jika mereka mati, tidak layak untuk dikasihani. Leluhur tua klan Yun mendengus dingin. Itu benar, tapi bagaimanapun juga, itu adalah warisan klan Yun kita. Kita bicarakan nanti saja. Situasi seperti ini tidak dapat dihindari oleh klan manapun. Yun Guanghui tersenyum. Leluhur tua klan Yun melotot ke arahnya, lalu menatap ke arah si tua hitam dan berkata, Kamu jaga di luar, jangan biarkan siapapun mendekat. Ya. Si tua hitam mengangguk hormat, menatap Yun Zifeng, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, bagaimana situasinya? Yun Zifeng menunjuk ke aula utama dan berbisik, Kinfei yang ada di dalam. Apa? Ekspresi si tua hitam tiba-tiba berubah. Di dalam aula, Kinfei yang duduk di meja teh, minum teh dengan tenang. Serigala bermata putih telah selesai memakan paha domba di tangannya, tetapi masih ada banyak anggur. Aroma anggur yang kuat menutupi aroma teh bunga. Berderak. Pintunya tiba-tiba terbuka. Leluhur tua klan Yun, Yun Guanghui dan Yun Zifeng masuk. Melihat seorang lelaki tua duduk di dalam, Yun Guanghui dan Yun Zifeng tercengang. Setelah Yun Zifeng berbalik dan menutup pintu, dia berlari ke depan dan memperkenalkan, leluhur tua, ayah, ini Kin Dage, dan ini Raja Serigala sayap emas. Keduanya tersadar dan segera melangkah maju sambil tersenyum, sungguh tamu yang langka. Kinfei yang juga berdiri sambil tersenyum, meminum pil pemulihan wajah, dan segera mengembalikan penampilannya yang sebenarnya. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini telah memberanikan diri untuk berkunjung, saya harap kedua senior akan memaafkan saya. Orang tua. Leluhur tua klan Yun dan Yun Zifeng tercengang. Dia cukup sopan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duduk, duduk. Leluhur tua klan Yun berjalan ke meja teh dan terkekeh. Mereka bertiga duduk, dan hanya Yun Zifeng yang berdiri di samping dengan hati-hati. Yun Guanghui mengambil teko, menuangkan teh, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin telah menyelamatkan putraku dua kali. Baik untukku maupun seluruh klan Yun, ini adalah kebaikan yang besar. Jadi, akulah yang seharusnya meminta maaf kepadamu. Patriark Yun terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Kin Fei yang tersenyum. Bagimu, ini hanya masalah kecil, tapi bagi Fengher, ini adalah anugerah penyelamat hidup. Sebelumnya aku ingin memarahinya, mengapa dia tidak mengundang penyelamatnya ke klan Yun untuk berkunjung. Akan lebih baik jika aku menunjukkan keramah-tamahan dan membalas kebaikannya. Mendesah. Ini semua salahku. Aku tidak mendidik anak ini dengan baik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana bersikap. Kakak Kin, tolong jangan masukkan ke hati. Yun Guanghui mengangkat cangkir teh, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, saya akan menggunakan teh ini sebagai anggur untuk meminta maaf atas nama putra saya, dan menyambut saudara Kin ke klan Yun sebagai tamu. Kin Fei yang tersenyum dan ikut mengambil cangkir teh, lalu mengetukkannya ke arah Yun Guanghui. Setelah minum teh, keduanya kembali ke tempat duduk mereka. Kin Fei yang meletakkan cangkir tehnya, menatap leluhur tua klan Yun dan Yun Guanghui, lalu berkata sambil tersenyum, junior ini tidak suka bertele-tele. Ada beberapa hal yang akan dikatakan junior ini secara langsung. Tidak ada salahnya mengatakannya. Keduanya mengangguk. Saya yakin Yun Zifeng telah menjelaskan situasi klan He kepada Anda. Sebelumnya, saya berada di kota Bintang 7 dan bertemu dengan kepala keluarga dan leluhur klan He. Mereka memang telah tunduk kepada naga, dan setelah naga merekonstruksi tubuh mereka, mereka akan segera bergerak menyerang klan Yunmu. Saya pikir kamu harus tahu konsekuensinya. Kata Kin Fei yang leluhur tua klan Yun berkata, jadi, penghancuran diri He Tian adalah karena kamu. Itu benar. Aku tidak pernah berbelas kasihan terhadap musuhku. Kin Fei yang mengangguk. 3498 Ketika leluhur tua keluarga Yun dan Yun Guanghui mendengar ini, hati mereka tidak bisa tidak bergetar. Apakah ini peringatan untuk mereka? Memperingatkan mereka agar tidak menjadi musuhnya. Namun, membuat He Tian menghancurkan dirinya sendiri di depan He Chenggang dan Yun Guanghui, metode ini memang menakutkan. Dan itu sangat kejam. Pikirkanlah, apa yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan anak sendiri menghancurkan dirinya sendiri di depan mata sendiri. Leluhur tua keluarga Yun merenung sejenak dan bertanya, apa sebenarnya naga itu? Naga berasal dari tanah setan Yin. Di area inti tanah iblis Yin, ada tempat yang disebut sarang naga. Para naga tinggal di sarang naga ini. Kata Kin Fei yang. Apa? Ekspresi leluhur tua keluarga Yun berubah. Yun Guanghui dan Yun Zifeng saling berpandangan, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kin Fei yang tersenyum tipis, wajah jika kamu bereaksi seperti itu, karena saat aku memasuki tanah iblis Yin dan mengetahui keberadaan naga, aku juga sangat terkejut. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada kekuatan misterius yang tersembunyi di area inti tanah setan Yin. Leluhur tua keluarga Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu bertanya, lalu, apakah kamu sudah sampai di area inti? Tidak. Saat kami dikejar naga, kami berjalan-jalan di sekitar area dalam. Kin Fei yang tersenyum. Meski begitu, leluhur tua keluarga Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Tanah setan Yin terletak di antara benua selatan dan timur, jadi dia juga sangat akrab dengan situasi di sana. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak berani melangkah ke area dalam karena dia tidak bisa menahan korosi kekuatan iblis Yin. Namun, pemuda di depannya ini benar-benar pernah ke area dalam. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk mengalahkan yang lain. Apakah naga itu kuat? Yun Guanghui bertanya. Saya tidak tahu kekuatan naga secara keseluruhan. Karena selama ini, aku hanya melihat para pangeran dan putri dari klan naga, serta para pengikut mereka. Tetapi, kekuatan para pengikut ini tidak hanya sedikit menakutkan. Masing-masing dari mereka telah menguasai dua kedalaman tertinggi, dan beberapa dari mereka bahkan telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka merekonstruksi tubuh mereka, mereka sendiri akan cukup untuk menghancurkan keluarga Yun. Kata Kin Fei yang Ekspresi Yun Guanghui membeku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Memang, ini bukan apa-apa. Yang paling menakutkan adalah para pangeran dan putri para naga. Hampir semuanya memiliki senjata dominator. Kin Fei yang tersenyum tipis. Apa? Setiap orang akan memiliki senjata soverein. Mata leluhur keluarga Yun dan Yun Guanghui bergetar. Ini terlalu mengerikan. Tak perlu dikatakan lagi, Yun Zifeng begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bertanya dengan suara gemetar, lalu berapa banyak pangeran dan putri yang mereka miliki. Menurut apa yang saya lihat sejauh ini, jumlahnya ada sepuluh. Kata Kin Fei yang Sepuluh. Ekspresi Yun Zifeng membeku. Bukankah ini setara dengan sepuluh senjata dewa tingkat penguasa? Sepuluh senjata suci tingkat penguasa. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Seseorang harus tahu. Di seluruh benua selatan, hanya ada satu senjata suci tingkat penguasa. Bahkan di seluruh alam awan langit, hanya ada empat senjata dewa tingkat penguasa. Bahkan para naga tidak memilikinya. Dengan kata lain. Sekalipun hanya para pangeran dan putri, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam awan langit. Tanpa sengaja, Yun Zifeng mengamati Kin Fei yang dan serigala bermata putih. Bahkan dalam menghadapi naga yang mengerikan seperti itu, orang-orang ini masih bisa tetap tenang dan tenang. Temperamen dan cara seperti ini benar-benar tak tertandingi. Tentu saja. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia, putra dari patriar keluarga Yun, jauh lebih rendah dalam hal keberanian dan keteguhan hati. Bisa dibayangkan bahwa para pengikut pangeran dan putri ini pun begitu kuat, apalagi para petinggi naga. Aku bahkan mendengar bahwa naga memiliki eksistensi yang agung. Namanya adalah Raja Naga, dan dia mengendalikan seluruh naga. Saya pikir kekuatan orang ini bahkan lebih mengejutkan. Jadi aku ingin tahu, apakah keluarga Yunmu punya kepercayaan diri untuk menghadapi naga? Jika kamu menjawab ya, aku akan segera pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Tetapi jika tidak, maka pikirkanlah bagaimana kamu dapat terhindar dari malapetaka ini. Setelah Kin Fei yang selesai berbicara, dia mengambil cangkir tehnya dan diam-diam menatap ke arah dua leluhur tua keluarga Yun. Leluhur tua keluarga Yun dan Yun Guanghui terdiam. Lucu sekali. Menghadapi naga yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin keluarga Yun mampu menghadapinya. Satu-satunya senjata suci tingkat penguasa di kuil, keluarga Yun hanya memiliki setengah kendali. Tetapi, jika mereka benar-benar bekerja sama dengan Kin Fei yang, mereka masih harus menghadapi naga, dan masa depan mereka juga akan suram. Tiba-tiba, Serigala bermata putih memandang keduanya dan berkata, sebenarnya, kalian punya pilihan ketiga. Pilihan apa? Yun Guanghui dan Yun Guanghui memandang Serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih berkata dengan nada bercanda, serahkan semua yang kalian miliki sekarang, bawa anggota klan kalian dan bersembunyilah di pegunungan dan hutan yang dalam. Menurutku dengan begitu, keluarga He tidak akan begitu kejam hingga membunuh kalian semua. Wajah mereka menjadi gelap. Menyerahkan semua yang mereka miliki saat ini, bagaimana mereka bisa melakukan itu. Orang harus tahu bahwa semua yang dimiliki keluarga Yun sekarang dipertukarkan dengan kehidupan dan darah leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun pengecutnya seseorang, mereka tidak akan melakukan hal seperti meninggalkan bisnis keluarga dan menjalani kehidupan yang tercelah. Di samping itu, sekalipun mereka rela melepaskannya, dengan dendam bertahun-tahun antara keluarga Yun dan keluarga He, keluarga He pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dengan kata lain, tidak dapat dihindari untuk memotong rumput liar dan membuang akarnya. Tidak bersedia. Kalau begitu, kau hanya punya dua pilihan. Satu adalah bekerja sama dengan kami, dan satu lagi adalah bekerja sama dengan para naga. Anda harus membuat pilihan. Jangan salah paham, bukan kami yang memaksamu, tapi keluarga He yang memaksamu. Keluarga He mendapat dukungan dari naga dan pasti akan mulai berkembang. Pada saat itu, target pertama adalah keluarga Yunmu. Serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Bagi keluarga Yun, ini adalah malapetaka yang dapat memusnahkan mereka. Faktanya, keluarga Yun juga dirugikan. Karena di masa lalu, keluarga Yun tidak pernah menyelidiki pertempuran antara Qin Fei Yang dan klan naga. Mereka bahkan tidak pernah membantukin Fei Yang sedikitpun. Ini benar-benar bencana dan pihak yang tidak bersalah ikut terlibat. Yun Guanghui dan Yun Guanghui terdiam. Yun Zifeng tentu saja tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Dia juga tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan. Untuk sesaat, seluruh Aola menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang sangat lama, leluhur keluarga Yun menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kami bekerja sama denganmu, apakah kamu yakin dapat membantu keluarga Yun melewati bencana ini? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Ini adalah awal yang baik. Karena leluhur keluarga Yun menanyakan hal ini karena dia lebih cenderung bekerja sama dengannya. Sebenarnya, leluhur keluarga Yun tidaklah bodoh. Jika mereka bekerja sama dengan naga sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Karena para naga bekerja sama dengan keluarga He terlebih dahulu, keluarga He pasti akan menghalangi mereka. Misalnya, mereka akan memaksa keluarga Yun untuk menyerahkan separuh kendali senjata dewa penguasa, atau memaksa keluarga Yun untuk menjadi cabang keluarga He di masa mendatang. Meskipun mereka dapat melindungi keluarga Yun untuk sementara, dengan ambisi keluarga He, keluarga Yun cepat atau lambat akan ditelan oleh mereka. Pada saat itu, keluarga Yun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena mereka telah menyerahkan kendali senjata ilahi penguasa, apa yang dapat mereka lakukan ketika keluarga He menyerang dengan senjata ilahi penguasa? Mereka hanya bisa menerima kematian mereka dengan patuh. Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, sejauh ini, aku tidak yakin bisa mengalahkan naga. Aku yakin kamu sangat menyadari hal ini. Orang tua ini tahu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau masih tidak bisa melawan naga secara langsung. Ini bukan masalah yang dipedulikan orang tua ini. Orang tua ini hanya peduli apakah kamu dapat melindungi keluarga Yun, atau bahkan membantu keluarga Yun kita memperoleh kendali atas senjata ilahi penguasa dan menyatukan benua selatan. Leluhur keluarga Yun berkata dengan suara yang dalam. Mata Qin Fei yang berbinar bagai dua bulan yang terang-benderang, dan berkata, beri aku waktu, aku jamin bahwa penguasa benua selatan di masa depan adalah keluarga Yunmu. Leluhur keluarga Yun menatap Qin Fei yang, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Orang tua dan orang muda itu saling memandang seperti ini. Haha. Tiba-tiba, leluhur keluarga Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, seperti yang diharapkan, generasi muda akan melampaui kita seiring berjalannya waktu. Ketika pertama kali melihatmu di bursa, lelaki tua ini sudah merasa bahwa kamu bukan pemuda biasa. Seperti yang diharapkan, prestasimu hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh banyak anak muda. Kamu juga ada di bursa waktu itu. Qin Fei yang tercengang. Apakah kamu tidak melihat orang tua ini? Orang tua ini selalu duduk di barisan depan. Dan waktu itu, lelaki tua itu juga yang memimpin tim. Leluhur keluarga Yun berkata dengan kaget. Mendengar ini, wajah Qin Fei yang sedikit malu, dan dia tersenyum malu, maaf, perhatianku saat itu tertuju pada olah darah, dan aku tidak terlalu memperhatikan orang-orang dari olah ilahi dan olah langit. Baiklah. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini, wakil kepala olah suci, diabaikan oleh seorang junior. Leluhur keluarga Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini benar-benar pukulan baginya. Maaf, maaf. Qin Fei yang tersenyum malu. Saat itu, dia khawatir dengan keselamatan Kaisar Pedang dan yang lainnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan orang-orang dari olah suci dan olah langit. Ini semua masalah kecil. Leluhur keluarga Yun melambaikan tangannya dan tersenyum, orang tua ini tidak suka berlama-lama. Adik kecil, kamu datang ke keluarga Yun ku secara pribadi, yang berarti kamu memang tulus dan sangat menghargai keluarga Yun ku. Tidak sopan jika tidak membalas budi. Orang tua ini akan memberimu jawaban sekarang. Mendengar ini, Qin Fei yang menatap leluhur keluarga Yun dengan penuh harap. Yun Guanghui dan Yun Zifeng juga menatap leluhur keluarga Yun dengan gugup. Karena keputusan leluhur sekarang terkait dengan nasib keluarga Yun di masa depan. Apa yang akan dia pilih? Leluhur keluarga Yun memandang ayah dan anak itu, yang sedang memegang cangkir teh, merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan meminum teh di cangkir. Ia memandang Qin Fei yang dan berkata, selama kalian dapat memenuhi janji hari ini suatu hari nanti, keluarga Yun bersedia bersama kalian, dalam hidup dan mati, dalam cobaan dan kesengsaraan. Mendengar ini, tangan Qin Fei yang yang memegang cangkir teh sedikit gemetar, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Yun Guanghui dan putranya saling memandang dan mendesah dalam hati. Ini benar-benar pertaruhan besar, mempertaruhkan nasib keluarga Yun. Namun, ketika leluhur keluarga Yun membuat keputusan ini, mereka tampaknya merasa lega. Meskipun para naga sangat kuat, dan meskipun Qin Fei yang bukan tandingan para naga sekarang, dalam hati mereka, ada perasaan yang sangat aneh. Tampaknya, dalam pertempuran antara naga dan Qin Fei yang ini, pemenang akhirnya pastilah Qin Fei yang. Lebih-lebih lagi, ini adalah keputusan leluhur. Mereka percaya pada visi leluhur. Karena leluhur telah memilih untuk bekerja sama dengan Qin Fei yang, maka dia pasti memiliki sejumlah kepercayaan terhadap Qin Fei yang. Di samping itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menolak. Dan ini, dalam situasi saat ini, juga merupakan pilihan terbaik. Karena bekerja sama dengan Qin Fei yang, setidaknya ada sedikit harapan. Singkatnya, karena dia sudah duduk dan membuat keputusan, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia hanya harus melakukan yang terbaik. 3499 Pada saat yang sama, keluarga He, di belakang gunung, ada lebih dari selusin halaman, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Pada saat yang sama, leluhur keluarga He, He Cenggang, berdiri di depan salah satu halaman, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua berpakaian hijau muncul. Bagaimana? Keduanya buru-buru bertanya. Wanita tua berpakaian hijau itu berkata, Yang Mulia berkata bahwa apapun yang terjadi sekarang, kita harus menunggu sampai kita merekonstruksi tubuh kita. Tetapi Qin Fei Yang telah datang ke benua selatan. Dan dia sudah tahu bahwa kita bekerja sama denganmu. Dengan kepribadian Qin Fei Yang, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi? Putraku, He Tian, telah mengalami nasib buruk. Aku tidak ingin lebih banyak orang terlibat. He Cenggang sangat cemas. Apa terburu-buru? Apakah Qin Fei Yang masih berani datang ke keluarga He secara terbuka? Jangan lupa bahwa kita punya beberapa senjata ilahi berdaulat di sini. Dia tidak sebodoh itu. Anda harus menahan orang-orang Anda. Beritahu mereka untuk tidak keluar dan membuat masalah selama periode ini. Setelah berkata demikian, perempuan tua berpakaian hijau itu berbalik dan memasuki pelataran tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan He Cenggang dan He Cenggang dalam keadaan linglung. Apakah ini sikap kerjasama? Ketika dia sadar kembali, He Cenggang segera berteriak. Diam. Wajah leluhur keluarga He berubah dan dia buru-buru berteriak. Kalau saja mereka sudah bermusuhan dengan Qin Fei Yang, dan kalau mereka membuat orang-orang ini marah, maka klan He akan berada dalam situasi di mana mereka bahkan tidak bisa meminta bantuan. He Cenggang menatap ke halaman dengan muram dan mengirimkan suaranya, leluhur tua, mengapa kita tidak menyerah pada Qin Fei Yang? Anda. Leluhur keluarga He itu membeku dan menatap He Cenggang dengan kaget dan marah. Mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam putramu dengan menyerah kepada Qin Fei Yang? Dia hanya anak yang tidak berbakti dan tidak berguna. Tidak perlu mengorbankan seluruh keluarga He untuknya. Aku kenal Qin Fei Yang. Meskipun dia kejam terhadap musuhnya, dia sangat baik kepada teman dan keluarganya. Saya yakin jika kita mengikutinya, kita pasti akan diperlakukan lebih baik. He Cenggang berpikir. Naif. Kau pikir Qin Fei Yang sebanding dengan mereka? Qin Fei Yang paling banyak hanya memiliki dua senjata dominator, tetapi orang-orang ini semuanya memiliki satu. Pikirkanlah tentang hal itu. Bahkan anak-anak muda itu semuanya memiliki persenjataan penguasa. Selain itu, mereka memiliki pengikut yang kuat. Karena itu, tidak perlu disebutkan kekuatan di balik mereka. Pikirkanlah, seberapa mengerikan kekuatan di belakang mereka. Jika kita mengikuti Qin Fei Yang, kita akan menggali kuburan kita sendiri. Leluhur tua klan He mencibir. He Cenggang berkata, tetapi orang-orang ini sama sekali tidak menganggap kami serius. Saya merasa bahwa di mata mereka, kami sama hinanya dengan anjing. Orang tua ini tahu. Namun, jika Anda ingin meraih hal-hal hebat, Anda harus tahu cara bertahan. Bersabarlah. Ketika mereka selesai merekonstruksi tubuh mereka, itu akan menjadi akhir bagi Qin Fei Yang. Leluhur tua klan He berpikir dalam hati dengan tatapan dingin di matanya. He Cenggang berkata dengan sungguh-sungguh, ada juga keluarga Yun. Kita pasti tidak bisa membiarkan mereka lolos. Tentu saja. Jika saatnya tiba, kita akan membunuh mereka semua. Sejak saat itu, benua selatan akan menjadi dunia klan He kita. Leluhur tua klan He mengangguk. Keluarga Yun. Qin Fei Yang dan leluhur tua keluarga Yun mengobrol dengan gembira. Selama percakapan mereka, Qin Fei Yang juga mengetahui nama leluhur lama keluarga Yun, Yun Zhong Tian. Adapun keluarga Yun, selain ahli tertinggi Yun Zhong Tian, ada ahli super lain yang disebut Yun Zhong Yue. Yun Zhong Yue adalah adik perempuan Yun Zhong Tian. Dia sekarang adalah kepala kuil balai penegakan hukum dan juga telah menguasai ilmu mendalam tertinggi. Meskipun itu hanya hukum biasa dan bukan ilmu mendalam tertinggi dari ilmu mendalam tertinggi, di alam awan langit, itu masih dianggap sebagai eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Selain saudara kandungnya, Yun Guang Hui juga memiliki dua saudara laki-laki lainnya. Yun Guang Hui adalah salah satunya. Dia menduduki peringkat tertua. Dua lainnya disebut Yun Guang Hui dan Yun Guang Fu. Kultivasi ketiga bersaudara itu berada di alam penguasa kesempurnaan. Mereka belum memahami alam mendalam tertinggi, tetapi kemampuan mereka cukup kuat. Misalnya, Yun Guang Hui mengelola sendiri keluarga sebesar itu dengan tertib. Ada juga para tetua keluarga Yun. Ada banyak tetua di keluarga Yun dan mereka semua sangat kuat. Namun, empat di antaranya sangat menonjol dan terkenal di benua selatan. Karena mereka semua adalah orang-orang yang telah memahami yang maha mendalam, mereka sekarang memegang posisi tetua di kuil. Adapun ahli alam kedaulatan kesempurnaan lainnya, menurut Yun Zhong Tian, jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Dimanapun kekuatan ini ditempatkan, ia tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, bagi Qin Fei Yang, ketika keluarga Yun setuju untuk bekerja sama, itu seperti mengirim arang di cuaca bersalju, menambah kegembiraan. Qin Fei Yang tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Yun Zhong Tian, Penatua Yun, aku ingin tahu apakah ada seorang pemuda bernama Yun Xiang di keluarga Yunmu. Yun Xiang. Yun Zhong Tian dan Yun Guang Hui saling berpandangan, cahaya terang bersinar di mata mereka. Di samping mereka, ekspresi Yun Xi Feng juga berubah. Qin Fei Yang melihat perubahan ekspresi mereka dan bertanya dengan curiga, mungkinkah Yun Xiang benar-benar anggota keluarga Yunmu? Yun Xiang yang kamu bicarakan, apakah dia terlihat seperti ini? Yun Zhong Tian melambaikan tangannya dan gambar seorang pemuda muncul. Ya. Dia juga telah memahami hukum ruang angkasa. Qin Fei Yang mengangguk. Yun Zhong Tian merenung sejenak dan menatap Qin Fei Yang. Karena kita sudah membentuk aliansi, tidak ada yang perlu disembunyikan. Benar, Yun Xi Yang memang anggota keluarga Yunku. Qin Fei Yang tercengang. Itulah kenyataannya. Yun Zhong Tian tertawa serak. Lagi pula, Xi Yang dan Xi Feng adalah saudara-saudara. Saudara-saudara. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menatap Yun Xi Feng. Yun Xi Feng mengangguk. Ya, dia kakak laki-lakiku. Qin Fei Yang mendengar ini dan tersenyum pahit. Sejujurnya, kami juga sudah memikirkannya, tetapi kami belum sempat memastikannya. Belum lama ini, di luar tanah iblis Yin, saya ingin bertanya kepada Yun Xi Feng tentang hal itu, tetapi pada akhirnya, dia gemetar ketakutan dan tidak dapat berkomunikasi secara normal. Batuk-batuk. Yun Xi Feng terbatuk kering dan dengan cepat mengedipkan mata pada Qin Fei Yang. Qin Da Ge, jangan bicarakan hal semacam ini. Gemetar karena ketakutan. Apa maksudmu? Yun Zhong Tian dan Yun Xi Feng menatap Yun Xi Feng dengan curiga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalian bisa bicara tentang diri kalian sendiri. Yun Xi Feng segera melambaikan tangannya. Serigala bermata putih berkata, dia sangat ketakutan dengan Qin Xi kecil dan bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan normal. Kakak Serigala, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Ekspresi Yun Xi Feng menegang dan dia menatap Serigala bermata putih dengan ekspresi bersalah. Dengan penampilanmu yang gemetar, apakah kau masih membutuhkan kakak besar ini untuk mempermalukanmu? Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Wajah Yun Xi Feng tampak masam, dan hatinya amat tidak nyaman. Yun Duang Hui dan Yun Xi Feng akhirnya mengerti dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ini wajar saja, anak muda mana di alam awan langit yang tidak gemetar ketakutan saat melihatmu. Intinya, saya sebenarnya tidak seseram itu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Yun Duang Hui tersenyum. Ini bukan masalah apakah kamu menakutkan atau tidak, hanya saja metodemu terlalu kuat, sehingga membuat mereka secara naluriah merasa takut. Qin Fei Yang berkata, Belum tentu, Yun Xi Yang tidak pernah takut padaku. Dia, Yun Duang Hui merenung sejenak dan tersenyum. Xi Yang adalah masalah lain, karena dia telah mengembara sendirian sejak dia masih muda. Baik itu karakter atau keberaniannya, dia luar biasa. Ketika dia berbicara tentang Yun Xi Yang, ada sedikit kebanggaan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, Yun Xi Yang adalah si jenius mengerikan yang disembunyikan klan Yun Mu. Tersembunyi. Yun Duang Hui bergumam, dan sepertinya ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, siapa yang memberitahumu ini? Pei tua. Itu dia. Kata Qin Fei Yang. Jadi itu dia. Yun Duang Hui menganggup mengerti dan mendesah. Sebenarnya, bukan kami yang ingin menyembunyikan Xi Yang, tapi dia yang ingin menyembunyikan dirinya sendiri. Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang tercengang. Apa maksudnya? Ceritanya panjang. Meskipun aku tidak tahu di mana Xi Yang sekarang, saya percaya bahwa suatu hari nanti keluarga He hancur, dia pasti akan muncul. Tangan Yun Duang Hui tanpa sadar mengepal, dan tampak ada kebencian di matanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap Yun Zhong Tian dan Yun Xi Feng. Keduanya memiliki reaksi yang sama. Tampaknya ada masa lalu yang menyedihkan tersembunyi di sini. Dan itu pasti ada hubungannya dengan keluarga He. Namun, karena pihak lain tidak mau mengatakannya, dia tidak akan memaksa mereka. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi mereka. Namun ada sesuatu yang harus dia jelaskan. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan berkata, ketika Yun Xi Yang muncul di daratan timur dan berinteraksi denganku, aku berpikir, apakah dia sengaja mencoba mendekatiku? Dan masalah ini, apakah ada hubungannya dengan keluarga Yun? Kau bertemu dengannya di daratan timur. Mereka bertiga tercengang dan segera bangkit untuk melihat Qin Fei Yang. Melihat reaksi mereka bertiga, Qin Fei Yang terkejut. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Yun Xi Yang berada di daratan timur. Kalau begitu, pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Ya, tidak lama setelah saya tiba di daratan timur, saya bertemu dengannya. Qin Fei Yang mengangguk. Yun Guanghui menjadi tegang dan bertanya dengan hati-hati, apakah kalian memiliki konflik? Ini, Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Ada sedikit gesekan, tapi tidak serius. Itu bagus. Yun Guanghui menghela nafas lega dan berkata, hidup Xi Yang tidaklah mudah. Jika dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung Anda, mohon bermurah hati dan maafkan dia demi kebaikan kita semua. Tidak apa-apa. Karena dia anakmu, maka semua yang terjadi di masa lalu pasti salah paham. Sebaliknya, aku harus meminta maaf kepadanya jika aku punya kesempatan. Aku selalu curiga bahwa dia sengaja mendekatiku. Kadang, aku benar-benar benci dengan paranoi aku. Rasanya semua orang yang dekat denganku punya motif tersembunyi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Saya bisa mengerti. Bagaimanapun juga, Anda menghadapi terlalu banyak krisis. Yun Guanghui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa dia ada di daratan timur. Apakah kamu punya cara untuk menghubunginya sekarang? Saya sudah mencoba. Kau pasti tahu tentang menara Tianyu, kan? Qin Fei Yang bertanya. Saya sudah mendengar sedikit tentangnya. Yun Guanghui mengangguk. Ada dua orang pemimpin menara di menara Tianyu. Yang satu bernama Yue Qing, dan yang satunya lagi bernama Yimiao. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yun Xiang, dan mereka telah membangun jembatan kontrak satu sama lain. Mungkin Anda tidak tahu, tapi Yun Xiang adalah orang yang mendirikan menara Tianyu. Namun, Yun Xiang kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hingga saat ini, Yue Qing dan Yimiao belum dapat menghubunginya. Kata Qin Fei Yang. Mengapa mereka tidak bisa menghubunginya? Mungkinkah? Ekspresi Yun Guanghui berubah, dan tubuhnya gemetar. Mungkinkah dia sudah mati? 3.500. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Senior, jangan khawatir. Yun Xiang seharusnya baik-baik saja. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menghubunginya? Yun Guanghui mengerutkan kening. Meskipun kami tidak dapat menghubunginya, jembatan kontraknya masih ada. Itu artinya dia masih hidup. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu bagus. Yun Guanghui menepuk dadanya dan menghela napas lega. Selama dia masih hidup, semuanya baik-baik saja. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan berkata, kalian dapat mencoba menghubunginya. Kita. Yun Guanghui, Yun Zhong Tian, dan Yun Zifeng saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Yun Guanghui melambaikan tangannya, sejujurnya, kami tidak membuat jembatan kontrak dengannya. Ah! Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dengan kaget. Sebagai keluarga, ayah dan anak, dan saudara, mereka sebenarnya tidak membangun jembatan kontrak. Beberapa hal benar-benar sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Singkatnya, Saudara Qin, Yun, jika Anda bertemu dengannya lagi di masa depan, tolong katakan padanya bahwa kami sangat merindukannya. Jika dia punya waktu, silakan pulang dan berkunjung. Yun Guanghui menghela nafas. Qin Fei Yang menatap Yun Guanghui dalam-dalam dan tersenyum, ketika aku bertemu dengannya di masa depan, itu sama seperti kamu bertemu dengannya. Ketika saatnya tiba, kamu dapat memberitahunya sendiri. Apa maksudmu? Yun Guanghui terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Junior ini berkata sebelumnya, menghadapi klan naga saat ini, Junior ini tidak berdaya. Oleh karena itu, keluarga Yunmu tidak bisa lagi tinggal di daratan selatan. Yun Guanghui dan leluhur tua keluarga Yun saling berpandangan lalu menatap Qin Fei Yang, lalu kemana kita akan pergi? Kedaratan timur atau barat? Bukankah kita berhasil lolos dari kejaran para naga? Tentu saja tidak kedaratan timur atau barat. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Lalu, kemana kita akan pergi? Keduanya bingung. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kau akan tahu saat kau melihatnya. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan bangkit sambil tersenyum. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Yun Guanghui dan Yun Zhongtian juga meletakkan cangkir teh mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang muncul di langit di atas tanah iblis. Di mana ini? Yun Guanghui dan dua orang lainnya menunduk karena terkejut. Inilah duniaku, dunia kura-kura hitam. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang dunia kura-kura hitam. Namun, dunia kura-kura hitam bukanlah objek ilahi spasial. Itu adalah dunia yang independen. Qin Fei Yang tersenyum. Dunia yang mandiri. Ketiganya saling bertukar pandang dan segera melepaskan indera ketuhanan mereka ke segala arah. Tak lama kemudian, wajahnya menjadi tak bernyawa. Itu sangat besar. Terlebih lagi, baik itu binatang buas maupun manusia, jumlahnya tak terbayangkan. Jumlahnya tidak berbeda dengan seluruh dunia. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Gelombang kekuatan aturan turun dan melayang di udara, memancarkan aura yang merusak. Ini Yun Guanghui dan leluhur tua keluarga Yun Gemetar. Aturan berkekuatan. Itu benar-benar dunia yang merdeka. Karena mustahil bagi benda suci spasial untuk memiliki kekuatan aturan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sebenarnya, fakta bahwa dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen bukanlah rahasia. Orang-orang di olah darah sudah lama mengetahuinya, tetapi karena suatu alasan, mereka tidak mengumumkannya kepada publik. Apa alasannya? Mungkinkah Pei Tianhong dan yang lainnya ingin merebut dunia kura-kura hitam dari tanganmu? Yun Zhong Tian bertanya. Sekalipun mereka punya pikiran seperti itu, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Karena saat itu, alasan mengapa Blood Hall menjadi musuhku sebenarnya ada hubungannya dengan para naga. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Saat itu selama pertukaran, aku masih bertanya-tanya mengapa Blood Hall akan mempersulit junior sepertimu. Ternyata naga berada di balik semua ini. Yun Zhong Tian menganggup tanda mengerti. Sekarang, Pei Tianhong dan keluarga lainnya juga ada di dunia penyu hitam. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Di mana mereka? Saya tidak melihat mereka. Yun Zhong Tian melirik ke bawah dan berkata. Mereka berada di negara bagian tengah dan ini adalah tanah iblis. Tempat ini dapat dianggap sebagai markas junior ini. Orang biasa tidak bisa masuk ke tempat ini. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, bukankah suatu kehormatan bagi kami untuk berada di sini sekarang? Yun Zhong Tian terkekeh. Tentu saja. Lihatlah apa yang ada di bawah kita. Serigala bermata putih menunjuk ke kastil kuno di bawah. Yun Zhong Tian menunduk dan pupil matanya mengecil. Bukankah itu senjata ilahi berdaulat yang dikabarkan? Ternyata ada senjata ilahi berdaulat yang menjaganya. Tidak heran tidak ada seorang pun di dunia kura-kura hitam yang berani menerobos ke tanah iblis. Qin Fei Yang tersenyum. Tanah iblis hanya sebesar itu dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Jika saatnya tiba, keluarga Yun Mu harus pergi ke negara bagian tengah untuk memasuki dunia kura-kura hitam. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di negeri iblis ini. Bagaimana dengan si Gilamo dan Pei Tian Hong? Yun Guanghui curiga. Qin Fei Yang berkata, mereka semua tinggal di sini, tetapi mereka semua sudah pergi berkultifasi sekarang. Di mana mereka bercocok tanam. Yun Guanghui terkejut. Itu bukan di dunia kura-kura hitam. Itu tempat yang lebih misterius. Maafkan junior ini karena tidak bisa memberitahumu. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Tempat misterius. Yun Guanghui dan Yun Zhongtian saling menatap dengan tak percaya. Orang-orang ini benar-benar memiliki tempat kultifasi rahasia. Tunggu sebentar. Senjata ilahi berdaulat, dunia yang independen, domen pembantaian yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat, dan bahkan tempat kultifasi rahasia. Mungkinkah ada kekuatan misterius di balik kelompok orang ini? Yun Zifeng juga sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang namanya menggemparkan dunia awan langit ini ternyata punya begitu banyak rahasia. Dia melirik dunia kura-kura hitam dan menatap Yun Guanghui dan Yun Zhongtian, ayah, leluhur tua, tempat ini memang tidak buruk. Selama kita memasuki dunia kura-kura hitam, tidak peduli seberapa kuat keluarga He, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita. Namun, ini tidak berbeda dengan meninggalkan keluarga dan meninggalkan rumah. Mendengar ini, keduanya terdiam. Itu benar. Ini sama dengan pilihan ketiga yang diusulkan serigala bermata putih. Apakah mereka benar-benar harus meninggalkan semua yang mereka miliki? Tidak, ada bedanya. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Apa bedanya? Yun Xi Feng curiga. Jika kau menemukan gunung terpencil dan bersembunyi, kau akan kehilangan segalanya. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Selain itu, jika kau bersembunyi di dunia awan langit, kau akan tetap diburu oleh keluarga He. Namun berbeda di dunia penyu hitam. Bahkan jika Anda menyerahkannya sekarang, Anda dapat mengambilnya kembali di masa mendatang. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir diburu oleh keluarga He. Yang paling penting adalah dunia penyu hitam memiliki susunan waktu. Qin Fei yang tersenyum. Yun Xi Feng berkata, Siapa yang tidak punya time array? Keluarga Yun ku punya satu. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh susunan waktu keluarga Yunmu dalam sehari? Time array tingkat atas, 500 tahun dalam sehari. Yun Xi Feng tersenyum bangga. Hah. Qin Fei yang tercengang. 500 tahun dalam sehari adalah susunan waktu kelas atas. Yun Guanghui melihat perubahan pada ekspresi Qin Fei yang dan terbatuk datar, Si Feng, jangan pura-pura tahu jika kamu tidak tahu. Apa yang bermutu tinggi? Time array bermutu tinggi yang sesungguhnya bukan hanya 500 tahun dalam sehari. Itu benar. Jika kamu berkata seperti itu, kamu akan terlihat picik. Yun Zhong Tian juga menggelengkan kepalanya. Lalu, pernahkah kau melihat time array yang lebih kuat dari 500 tahun dalam sehari? Yun Xi Feng tidak yakin. Tentu saja. Array waktu dunia penyu hitam adalah 1000 tahun dalam sehari. Bahkan lebih kuat dari time array milik Black Tortoise World, 5000 tahun dalam sehari, kita telah melihat semuanya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya, wajahnya penuh penghinaan. Apa? Time array di sini adalah 1000 tahun dalam sehari. Ekspresi Yun Xi Feng membeku. Yun Zhong Tian dan Yun Guang Hui juga terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah kalimat terakhir. Mereka benar-benar melihat time array yang berlangsung selama 5000 tahun dalam sehari. Mungkinkah Pei Tian Hong dan yang lainnya tengah berkultivasi dalam pengasingan di dalam susunan waktu yang berumur 5000 tahun dalam sehari? Serigala bermata putih meneguk anggurnya dan menatap Yun Xi Feng dengan nada mengejek, lalu bertanya, sekarang, apakah kamu merasa seperti belum pernah melihat dunia? Ekspresi Yun Xi Feng sangat canggung. Pikirkan baik-baik, jika kau memasuki dunia kura-kura hitam, kau tidak hanya akan dapat menikmati susunan waktu yang 1000 tahun dalam sehari, kau juga akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Terlebih lagi, jika Qin Xi kecil bahagia, ia bahkan mungkin memberimu keberuntungan besar. Kata Serigala bermata putih. Harta benda. Mereka bertiga tercengang. Serigala bermata putih memandang Yun Guanghui dan Yun Zhong Tian, lalu berkata, bagi kalian berdua, keberuntungan ini sangatlah penting. Keduanya saling memandang, lalu menatap Serigala bermata putih dan bertanya, bisakah kamu lebih spesifik? Lebih spesifik. Serigala bermata putih itu merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar, berkata, mari kita bicarakan tentang Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Mereka telah memahami dua makna yang mendalam. Apa? Keduanya terkejut. Sudah berapa lama sejak mereka mengikuti Qin Fei Yang? Mereka telah memahami makna mendalam kedua. Mungkinkah apa yang disebut keberuntungan ini terkait dengan makna hukum yang mendalam? Baiklah, kamulah yang paling banyak bicara. Qin Fei Yang diam-diam menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Dia bahkan tidak tahu seperti apa keluarga Yun, jadi apa gunanya membicarakan hal ini? Setidaknya, dia harus melihat apakah mereka benar-benar dapat dipercaya sebelum memutuskan apakah akan membantu mereka membuka pintu potensi. Bukankah ini meningkatkan nilai tawar-menawar? Lagi pula, saya tidak secara langsung mengatakan pintu potensi. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menatap Yun Zong Tian dan Yun Guang Hui, lalu berkata, ayo kita duduk di kebun teh. Oke. Mereka berdua menganggup dan mengikuti Qin Fei Yang ke kebun teh. Menatap pepohonan teh yang rimbun di sekeliling mereka, secercah keterkejutan tampak di wajah mereka. Mereka tidak menyangka pemuda ini menyukai teh. Dan pohon-pohon teh ini, mereka dapat mengetahui sekilas bahwa itu bukanlah pohon teh biasa dan telah dibudidayakan dengan hati-hati. Mereka benar-benar tidak menyangka pemuda dengan reputasi yang garang ini memiliki sisi yang santai dan riang. Tampaknya mereka telah meremehkan pemuda ini sebelumnya. Qin Fei Yang mengeluarkan daun teh dan peralatan teh, lalu mulai menyeduh teh. Tak lama kemudian, aroma teh tercium. Mata Yun Zong Tian dan Yun Guang Hui berbinar. Ini adalah pertama kalinya mereka mencium aroma teh. Kalian bisa berdiskusi pelan-pelan sambil minum teh. Aku tidak akan memaksa. Semua terserah kalian. Bahkan jika kalian tidak mau, kita tetap berteman. Qin Fei Yang menuangkan dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada mereka berdua sambil tersenyum. Keduanya saling memandang dan mengambil cangkir teh. Mereka menundukkan kepala dan menyesap teh. Keraguan terpancar di mata mereka. Sejujurnya. Bagi siapapun, meninggalkan bisnis keluarga dan meninggalkan tanah air adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Terima kasih.